Assalamualaikum Wr Wb Menjadi moderator di webinar dengan judul membuat dan mengepolasi efektivitas sebagai struktur organisasi Di sini saya akan coba menyampaikan tata tertib yang akan dikucetakan dalam webinar kali ini Yang pertama, para peserta webinar yang bergabung agar mengisi daftar Hadi yang diposting di ruang KEP Apakah sudah daftar semuanya? Boleh di-chair lagi dan tanya jawab Kemudian yang selama webinar berlangsung, audio serta secara otomatis akan dimut Untuk keberlangsungan webinar agar efektif dan efisien Kemudian kami harapkan kerja peserta untuk mengaktifkan kamera selama webinar ini berlangsung Kemudian sebelum sesi Q&I akan dilakukan foto bersama, mohon kerjasamanya sama peserta tanpa terkecuali Untuk membuka webinar kali ini, marilah kita sama-sama membaca doa Mudah-mudahan webinar kali ini berjalan secara tertib dan aman Amin Untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai Oke untuk sesi selanjutnya yaitu penyajian dari Bapak Dadang Waktu dan tepat dipersilahkan Baik, terima kasih Kang Nurhani berkenan nih bantu kita di acara rutin ya mingguan ini Dan saya hari ini memang sangat pede gitu Kalau ada pertanyaan susah, ada prop sapun yang mau jawab nanti Beliau itu kan dosen DSO ya Desain dan struktur organisasi Sudah 20 tahun, saya bukan apa-apa Cuma punya pengalaman lah, kalau di pabrik itu kayak gimana Penerapannya Waktu saya di MM itu, kuliahnya namanya SPO Kang Struktur dan Perilaku Organisasi Pak Suherli Pak Suherli, Pak Maman Kusman Kalau yang strategik itu sama Prof Faisal Baik, rekan-rekan semua Saya sudah kirim materinya Ya gitu-gitu aja sih Saya juga coba mengakomodir gitu Beberapa pertanyaan Tadi ada 25 tuh pertanyaan Banyak juga yang overlay pertanyaannya Tapi ya ada penekanan juga kepada Bagian kedua sebenarnya itu mengenai mengukur efektivitas Memang disini mengukur efektivitas itu kan bisa menyangkut dua domain Apakah mengukur efektivitas organisasi Atau mengukur efektivitas strukturnya Kan bisa dua Pemahamannya kan Ruang likupnya kan kalau bicara organisasi berarti overall Tapi kalau yang strukturnya saja Bagaimana Baik, mohon izin Ini saya share dulu materinya Mungkin ini saya akan coba tertibukan dulu mengenai mute ya Mute all-nya Mohon izin Sampai jumpa Sampai jumpa Baik, ini bisa muncul ya layarnya ya Ya ini ada dua unit sebenarnya Satu membuat dan yang kedua adalah mengukur efektivitasnya dari struktur tersebut Ini yang mau kita capai Mudah-mudahan bisa kita capai sasaran belajarnya Membuat bagian, menerapkan, kemudian membuat parameter Dan meng-evaluasi efektivitas dari struktur itu Sebenarnya kalau lihat ke belakang Ini itu sebenarnya lanjutan dan desain Mungkin minggu sebelumnya Cuma nggak tahu urut-urutan di SKN itu ada yang loncat-loncat juga Jadi jangan heran Ini itu sebegian nyambung dari dua minggu yang lalu Muncul yang sekarang Jadi kalau dua minggu yang lalu itu bicaranya lebih ke desain atau modelnya Ini lebih kepada strukturnya Oke, yang pertama adalah membuat bagian struktur organisasi Big picture atau ini kalau di dalam SKKN itu disebut sebagai KUK Kriteria Unjuk Kerja Jadi penerapannya itu kalau misalnya kita akan mengalami asesmen Ini yang minta dikonfirmasi oleh asesor itu Apakah ini Anda lakukan atau tidak Di dalam pekerjaan Anda Jadi ini merupakan bagian juga dari portofolio Kalau nanti sudah menyakitkan dokumen-dokumen Yang bisa kita buktikan kepada asesor Oh saya sudah melakukan ini Jadi ini kalau saya lebih melihatnya sebagai flow Urut-urutan pada saat kita Mau membuat struktur itu Anda melakukan urut-urutan ini atau tidak Jadi yang pertama ini adalah Alternatif bagian struktur organisasi dianalisis Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditutupkan oleh model organisasi Oleh atau desain organisasi Berikutnya masuk kepada yang nomor dua Bagian struktur organisasi yang baru dibuat Sesuai dengan alur proses bisnis Yang telah diidentifikasi Dan kriteria-kriteria yang ada itu Kemudian ditetapkan Jadi disini adalah Ditetapkan Sudah analisis kemudian ditetapkan Jadi ini lebih kepada sebenarnya tata laksana Kalau sudah diorganisasi seperti apa Kemudian yang ketiga Naskah bagian struktur organisasi Ditetapkan sesuai SOP yang berlaku Jadi kelihatannya nanti kalau di tempat kita itu SOP-nya belum ada Maka supaya apa yang kita lakukan itu punya dasar Maka SOP-nya dibuatkan Misalnya tentang prosedur penyusunan bagian struktur organisasi Sehingga pada saat minta konfirmasi Kenapa Anda melakukannya seperti ini Oh karena sudah ada SOP-nya SOP-nya ini Sederhananya begitu Masuk ke nomor empat Tahap empat ini bagian struktur organisasi Disampaikan pada pihak yang berkepentingan Berdasarkan action plan atau rencana aksi yang telah ditetapkan Dalam hal ini yang berkepentingan adalah pada user Saya di HRD berarti saya punya teman-teman manajer lain Di departemen lain Produksi, marketing, dan sebagainya Termasuk direksi Mereka adalah pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan struktur ini Kemudian yang kelima Bahkan struktur organisasi didetailkan Atau dirincikan pada organisasi di bawahnya Dan digunakan jajaran organisasi Sebagai referensi kegiatan operasional organisasi Jadi kalau yang saya alami adalah Pertama kita akan menyusun organisasi induk lebih dulu Induk Jadi yang muncul itu Paling juga sampai kepada level manajer Jadi di struktur itu Kalau yang diinduk yang muncul cuma jabatan saya Yang membawahi HR Stop di situ Digambarin semua mesti segeri kertas koran Jadi paling juga biasa standar lah Kalau kita menggunakan standar A4 kan Cuma induknya saja yang mau kita tampilkan Dari sana sebenarnya Penerapannya itu bahwa semua manajer departemen pun harus memfollow up Struktur induk ini Untuk di-breakdown ke bawah Seperti apa mereka mau memecah Atau membagi tugas-tugas di departemen mereka itu Menjadi suatu breakdown dari struktur-struktur itu Jadi induknya mungkin hanya satu lembar Di halaman satu kalau dalam bukunya itu Tapi breakdownnya itu Setelah kemudian semua manajer bekerja Dan kita membahasnya sama-sama Itu bisa puluhan halaman Dan kadang itu dipisah Misalnya nama pejabatnya belum muncul di situ Jadi hanya kotak-kotak dari komposisi Atau komponen jabatan-jabatan Karena kalau pejabatnya kan bisa berganti-ganti Jadi biasanya kita pecah dua Atau kalau pun dalam satu buku Jadi ada dua bagian Satu bagian itu adalah Bagian strukturnya Yang kedua adalah susunan pejabatnya Tapi itu mungkin tidak wajib begitu Yang penting kita di perusahaan Lebih nyamannya seperti apa It's okay, boleh-boleh aja Mau munculin langsung namanya Pada saat nanti ada ganti pejabat Ya udah di-edit aja Atau bikin revisi Revisi satu, revisi dua, dan seterusnya Kurang lebih begitu flow-nya Jadi sebenarnya sederhana aja Yang kalau kita baca di SKKNI sendiri Sebenarnya ini hanya menceritakan Langkah-langkah yang sederhana Dari mulai kita menganalisis Dan membangun alternatif Bagian seperti apa yang kita pakai Sampai kemudian itu diterapkan Dan melibatkan seluruh stakeholder Terutama di internal perusahaan Teman-teman kita di departemen lain Nah, ini mungkin pertanyaan yang mendasar Apa tujuan dari struktur organisasi? Untuk menjawab ini Ada banyak jawaban Tapi mungkin ini minimal yang mau dicapai Dari sebuah struktur Dikatakan di sini bahwa struktur organisasi Adalah sistem yang menguraikan Bagaimana aktivitas tertentu diarahkan Untuk mencapai tujuan organisasi Yang kedua Kegiatan ini dapat mencakup aturan Peran dan tanggung jawab Dan terakhir struktur organisasi Juga menentukan bagaimana informasi Mengalir antar leper Antar lapisan di dalam perusahaan Nah, ini ada satu ilustrasi Ini dikatakan tentang faktor kontingensi Yang mempengaruhi desain organisasi Jadi ini adalah campuran atau mix Bauran karakteristik desain Yang tepat sesuai dengan faktor kontingensi Jadi faktor kontingensi itu faktor yang mungkin berubah-ubah Sesuai dengan situasinya Jadi kalau yang di bawah ini Yang warna abu-abu ini Ini adalah struktur dan desain organisasi Jadi ini sebenarnya mirip Permainan puzzle Puzzle Bagaimana Mengkombinasikan beberapa bagian Atau bentuk Menjadi sesuatu Bangunan Atau satu Komponen Komposisi yang Harmoni Jadi di sini Ada warna-warna lain Yang di atas itu adalah Strategi Lingkungan Teknologi yang dipakai Ukuran perusahaan Dan life cycle Nah ini life cycle Maksudnya perusahaan kita ini Dalam siklus hidupnya itu Ada di mana Kalau yang kemarin itu yang kurpo S itu ya Kurpo S itu dari lahir Tumbuh, berkembang Lewasa, tua Kemudian mati gitu ya Kalau di konsep perubahan itu kan Sebelum tua berubah gitu ya Sehingga punya kurpo yang kedua kan Itu yang disebut life cycle Maksudnya di sini size Ukurannya Apakah itu Ukuran Usaha kecil menengah mikro Menengah besar Besar Atau konglomerasi Dan ini budaya Jadi ternyata Pada saat kita memilih suatu desain Atau struktur itu Faktor-faktor ini harus dilihat Jadi kalau Di dalam rugus regresi Tolong dikoreksi Ini adalah Variable bebas Variable bebas Sedangkan struktur dan desain Adalah variable terikat Kalau dalam rugus regresi itu kan Ini Y gitu ya Y sama dengan fungsi Ini X1, X2, X3, X4, X5 Kurang lebih kayak gitu Jadi di sini Lima variable Strategi Lingkungan Teknologi Ukuran dan siklus Dari organisasi itu Dan budaya Itu akan mempengaruhi Atau mungkin menjadi determinan Terhadap Struktur dan desainnya Seperti apa Jadi tidak bisa Hanya mempertimbangkan Suatu variable Saya kira ini adalah suatu Dari awal harus benar dulu Kalau kita tidak komprehensif Bisa saja nanti Endingnya adalah Bahwa Desain dan struktur kita Tidak efektif Karena kita miss Miss dalam menapsir Dan menganalisa Variable-variable Penentu ini Kurang lebih begitu lah Logiknya Kurang lebih ya Nah Dalam ilustrasi yang lain Di sini di breakdown Di dalam strukturnya Tadi kan disebutkan Ini ada lima variable Budaya, lingkungan Goal dan strategi Ukuran dan teknologi Di dalam konsep struktur sendiri Itu ada enam hal Setidaknya Yang akan nanti itu Seperti apa Konfigurasinya Formalisasinya bagaimana Spesialisasi Hirarki kewenangan Sentralisasi atau desentralisasi Profesionalism Dan rasio Rasio pegawain Berikutnya Ini adalah Kelanjutan Bahwa seorang manajer Harus mikirin Hal-hal ini Yang enam ini Nah Ini mungkin Supaya lebih Membumi Ini adalah Pertanyaan dan jawaban Untuk mendesain Struktur organisasi Yang tepat Jadi ada enam pertanyaan Dijawab dengan Enam jawaban Pertanyaan pertama adalah Sampai sejauh mana Kegiatan dibagi lagi Sebagai pekerjaan terpisah Itu pertanyaan pertama Jawabannya adalah Dijawab oleh Tingkat spesialisasi pekerjaan Apakah orang itu Sangat terfokus Atau menjadi generalis Yang kedua Atas dasar apa Pekerjaan akan dikelompokkan Nah ini dijawab oleh Konsep dan proses Departementalisasi Yang ketiga Kepada siapa Individu dan kelompok Itu melapor Ini bicara tentang Rantai komando Kemudian yang keempat Berapa banyak Individu yang bisa Menjadi manager Secara efisien Dan mengarahkan Secara efektif Nah ini dijawab oleh Rentang kendali Atau span of control Satu berbanding berapa Gitu ya Kemudian yang kelima Dimanakah letak Otoritas pengambilan Keputusan Nah ini dijawab oleh Mau pilih Sentralisasi Atau Desentralisasi Dan yang keenam Sejauh mana Akan ada aturan Dan regulasi Yang mengarahkan Karyawan dan manager Ini yang disebut Tingkat formalisasi Jadi Sederhananya Sebenarnya Kita jawab 6 pertanyaan ini Dan ada 6 jawaban Dan disitu ada Opsi-opsi Tentu opsi yang kita pilih Itu yang harus sesuai Dengan Latar belakang tadi Yang 6 faktor Ini kalau secara umum Ada dua pendekatan Dalam kita Mendesain Organisasi Ini yang Kelompok kiri Itu yang warna Biru-biru Kotak ini Ini yang disebut Desain sistem Mekanikal Ada juga yang Menyebutnya Sebagai Birokrasi mesin Ini kan ada Opsi-opsinya Struktur vertikal Budaya Budaya yang rigid Tugas-tugas rutin Sistem yang sangat formal Kemudian strateginya adalah Strategi kompetitif Strategi bersaing Jadi yang sebelah kiri ini Adalah Cocok untuk Kelingkungan stabil Dan yang menuntut Kinerja yang lebih efisien Maka ini yang dipilih Sistem Mekanikal Di sebelah kanan Nah ini yang warna hijau Disebutnya Natural system design Ya kayak pohon-pohon lah Natural gitu ya Bulat-bulat Ini cocok untuk Lingkungan yang turbulent Yang Berubah-ubah dengan cepat Tidak bisa Dijuga Tiba-tiba Berubah Tapi sebenarnya Kalau sekarang Kita kondisi pandemik ini Sebenarnya lebih dari Turbulen sebenarnya Kalau kondisi sekarang Lebih dari Turbulen Dan ini adalah Kepada Arah Organisasi Belajar Yang dikejar Jadi bukan Efisiensinya Tetapi Pembelajarannya Yang menjadi Fokus Perhatian Jadi disini Karakteristiknya apa Ini Lawannya ini Jadi lawan dari yang kotak Biru ini Strukturnya horizontal Bukan vertikal Kemudian Budayanya Budaya adaptif Bukan budaya rigid Budaya rigid Itu kaku Jadi untuk urusan Sederhana aja Mesti nemuin Atau Show-an ke beberapa orang Menemui beberapa meja Kemudian Strateginya Kolaboratif Bukan strategi Kompetitif Bersaing Tapi kita melakukan Kolaboratif Termasuk Aliansi-aliansi Strategis Mungkin dengan Kompetitor Kemudian Kalau disini Ada sistem formal Sedangkan Di sebelah kanan Ini adalah Lebih kepada Saling berbagi Informasi Dan Yang terakhir Perbedaannya Kalau disini Karakteristiknya Tugas-tugas rutin Di yang sebelah kanan Ini adalah Lebih kepada Pemberdayaan Peran Jadi Jelas sekali Kan ini Dua kutub Dan Keliatannya Kalau lihat Bahwa makin hari Kondisi Lingkungan kita Makin turbulent Makin tidak pasti Mau gak mau Kita akan mengarah Ke yang sebelah kanan Kepada Organisasi yang disebut Natural system design Nah ini mungkin Keterangan tambahannya lagi Antara yang Mekanistik model Dan yang organik Istilahnya organik Ini kalau yang ini Anda bisa temukannya Di bukunya Stephen Robbins Dia memakai Istilah organik Nah Ini adalah Yang sebelah kiri itu Model mekanistik Atau Birokrasi mesin Apa ciri khasnya Spesialisasi tinggi Departementalisasinya Kaku atau rigid Kemudian Rantai komadonya Cukup clear Jelas Jadi siapa Membawahi siapa Siapa melapor pada siapa Kemudian Spend of controlnya Sempit Jadi Satu berbanding berapa itu Jadi tidak terlalu lebar Spend of controlnya Mungkin satu banding tiga Satu banding empat Berikutnya adalah Sentralisasi Jadi segala sesuatu Terpusat Di satu titik Katakanlah di kantor pusat Di head office Atau di pemerintah pusat Nah Seperti sekarang ya Omnibus law Omnibus law itu Kalau menurut saya adalah Hijrah kembali Dari Desentralisasi Ke Sentralisasi Sekarang kan Dinas-dinas sudah kirim surat Ke perusahaan Atau ke Apindo Ke Kadin Bahwa Beberapa izin itu Di stop Jadi tidak lagi Prosesnya di daerah Karena sesuai dengan Omnibus Ini yang Sudah berlaku sejak 2 November Itu banyak perizinan-perizinan Yang kemudian Ditarik ke pusat Artinya kan Kalau menurut hemat saya Dulu jaman Orde baru itu kan Sentralisasi Kemudian Masuk kepada Konsep Otda Otomi daerah Sekarang dengan Omnibus itu Tarik lagi Kembali lagi Sekalipun tidak Tidak sama persis Tetapi Ide dasarnya Begitu Ide dasarnya Begitu Memang dipilah-pilah Yang mana Masih di daerah Mana yang kemudian Tarik Ke pusat Nah kemudian ini Tingkat formalisasinya Tinggi Aturan mainnya Banyak banget Sampai Hal yang Kecil-kecil Diatur Yang coba formalisasi Tingkat tinggi Nah sedangkan pada Model organik Atau natural Karakteristiknya apa Ternyata Bahwa dia Tidak menekankan Spesialisasi tinggi Tapi lebih kepada Tim lintas fungsi Yang kedua Adalah Tim lintas Hierarki Jadi Udah Nggak kaku Udah Nggak kaku Jadi Seorang direktur Bisa meeting Dengan siapa aja Dari departemen Mana saja Sepanjang itu Dianggap perlu Karena Konsepnya tim Kalau kita punya Sesuatu yang digarap Bareng-bareng Siapapun Anda Kalau memang Anda Harus berparah disitu Kita masuk dalam tim Kemudian Spend of control Free flow Information Informasinya Lebih mengalir Jadi lebih Transparan Lebih terbuka Jadi apalagi Dengan sistem IT Yang sudah terintegrasi Saya mungkin bisa Punya akses Untuk mengambil data Tentang penjualan Misalnya Saya sebagai orang HR Saya ingin tahu Tentang penjualan Saya bisa ambil Tentang produksi Dengan satu sistem Integrasi Yang mana Semua pejabat Yang punya kewenangan Boleh untuk Mengakses Kemudian Spend of control Yang lebar Jadi Semula Anak bawahnya Tiga Jadi 30 Jadi lebar Kemudian Desentralisasi Kalau di negara kita Yang disebut Outday Desentralisasi Dan Terakhir ini Formalisasinya rendah Jadi tidak terlalu Banyak aturan Mungkin yang ada itu Hanya guidance Yang secara umum Yang sifatnya strategik Kalau yang Dianggap Tidak terlalu strategik Mungkin lebih Diserahkan kepada Masing-masing departemen Atau strategic business unit Untuk mengatur sendiri Nah ini satu model Yang mencoba Melihat Kutubnya Seperti apa Jadi kalau Dalam ilmu kepemimpinan Kutubnya itu dua Yaitu orientasi pada tugas Atau orientasi pada orang Kalau dalam leadership Tapi kalau dalam organisasi Modelnya model seperti ini Jadi sebelah kiri Kutub paling kiri itu Adalah organisasi vertikal Dirancang untuk efisiensi Sedangkan kutub sebelah kanan Organisasi horizontal Didesain untuk belajar Jadi disini mengandung Pemaknaan begini Kalau Anda menekankan Efisiensi Mungkin belajarnya Tidak banyak Belajarnya tidak banyak Tapi kalau Anda Pengen belajarnya banyak Anda jangan terlalu Ngotot dengan efisiensi Kurang lebih gitu Kalau pemahaman awamnya Kayak gitu Nah Karakteristiknya seperti apa Pada suatu Struktur vertikal Yang dominan itu apa Ini tugas yang sangat Terspesialisasi Kemudian hierarki yang sangat ketat Banyak aturan Many rules Komunikasi vertikal Dan sistem pelaporan Seperti ini Sedikit tim Gugus tugas Atau integrator Kemudian Pengambilan keputusan Yang terpusatkan Atau sentralisasi Ini ekstrim kiri Ekstrim kirinya ini Dan kita masih menemukan Banyak di instansi pemerintah Mampu BUMN Masih menganut yang seperti ini Terutama yang ukurannya besar Banyak yang seperti ini Ini boleh dibilang apa ya Ini adalah Desain dan struktur Organisasi gaya lama Gaya tradisional Sedangkan di ekstrim Sebelah kanan Itu adalah Organisasi horizontal Yang didesain Untuk pembelajaran Jadi bukan Dengan misi utama Efisiensi Di sini Karakteristiknya apa Ini saling berbagi tugas Kemudian ada Pemberdayaan yang lebih besar Empowering Kemudian Hierarki yang lebih Relax Tidak terlalu kaku Aturannya tidak banyak Komunikasi horizontal Face to face Banyak tim Dan gugus tugas Tapi pemerintahan kita Juga banyak gugus tugas Gugus tugas ini Kemarin dibubarin malah Karena kebanyakan Dibubarin berapa Ada mungkin 10 Yang dibubarkan Lembaga-lembaga yang sempatnya ad hoc Ini adalah dua kutub kiri-kanan Ya mungkin ada yang tengah-tengah Nanti kita lihat yang tengah-tengah Nah kurang lebih ini Kalau kita tampilkan Yang tengah-tengahnya itu Jadi kalau ekstrim kirinya itu Adalah struktur fungsional Kalau yang ekstrim kanan Yang paling kanan Itu adalah struktur Jaringan virtual Virtual network structure Ini gaya-gaya startup Milenial Organisasi-organisasi Yang menggunakan Apa ya Sanana-sanana digital Virtual Saya kira mungkin contoh yang Cukup bagus itu kan Dengan adanya seperti Grab Gojek Seperti ini saya kira Virtual Malah kan mereka itu Tidak punya aset Tapi bisa melayani Kebutuhan transportasi Se-Indonesia Kebat kan Misalnya untuk Gojek Nah kemudian yang di tengah-tengah ini Ada Ada struktur fungsional Dengan cross-functional team Yang dilengkapi dengan integrator Jadi ada orang-orang Yang berperan sebagai integrator Kemudian ada struktur divisi Divisional structure Ya kayak SBU-SBU Begitulah Kemudian ada struktur matrix Kemudian ada struktur horizontal Jadi ekstrim kiri kanan Dan opsi-opsi yang ada di tengah-tengahnya Seperti ini Nah sebenarnya apapun yang kita pilih Bebas saja Tinggal pertanyaannya Apakah faktor-faktor variable yang tadi itu Itu sudah dipertimbangkan Cocoknya kita mengambil Opsi struktur yang mana Dari berbagai Variable yang harus dipertimbangkan tadi Nah ini sedikit keterangan Bahwa kalau kita bicara Desain organisasi Desain keseluruhan dari struktur itu Saya menunjukkan tiga hal yang utama Kegiatan pekerjaan Yang dibutuhkan Hubungan pelaporan Dan Pengelombongan departemen Ya mungkin ini area yang Kaitannya kepada struktur yang dipilih Itu ada di sini Fungsional, divisi, multifokus, horizontal Jaringan virtual Nah Ini ada lima opsi Pilihan Desain struktur untuk mengelompokkan karyawan Jadi ini dalam proses departementalisasi ini Kita bisa pilih Dari lima opsi ini Mana yang paling pas Paling cocok Ya tadi DWA Prop Samun bilang Nggak ada yang the best Tapi yang ada yang paling fit Yang paling fit Itu yang paling cocok Kayak orang beli baju Yang bagus itu yang gimana Yang mahal Atau yang branded Yang kan relatif Tapi kalau Anda pakenya nggak nyaman Berarti nggak fit Sereg atau logor Berarti nggak fit Jadi betul sekali memang Ini maksud tadi Jadi kita Konsepnya fit in Kecocokan Itu yang kita cari Dan itu pun tidak permanen Besok-besok kalau Environment-nya berubah Baiknya kita ubah lagi Kayak baju kan Kan nggak mungkin Misalnya kalau kita ngerasa fit Dengan baju Liburan ke pantai Tapi tiba-tiba Kita kemudian berada di pegunungan Mungkin nggak cocok Ganti lagi Itu yang disebut konsep Fit in Jadi disini dari atas ke bawah Ini adalah Kayak tadi Kiri ke kanan Dari yang sangat Tradisional Sampai kepada yang paling mutakhir Ada pengelompokan fungsional Divisional Multifokus Horizontal Dan ini yang paling modern Di era digital ini Adalah Network Virtual grouping Kurang lebih ilustrasi Gambarnya seperti ini Ilustrasinya Tinggal sekarang What if Jadi apa ya Primbornnya lah Primbornnya Kita boleh Pilih Struktur fungsional Ini yang klasik Ketika efisiensi Itu penting Ketika pengetahuan Dan keahlian Yang mendalam Sangat penting Untuk mengenuhi Tujuan organisasi Dan ketika organisasi Perlu dikendalikan Dan dikoordinasikan Melalui hirarki vertikal Itu what if Boleh Tergantung Prioritas kita apa Kalau prioritasnya Adalah ini Ambil Struktur fungsional Gunakan struktur divisi Dalam organisasi besar Dengan beberapa lini produk Dan bila Anda ingin Memprioritaskan Tujuan produk Dan koordinasi Lintas fungsi Pilihan dua Pilihan tiga Pertimbangkannya Struktur matrix Ketika organisasi Perlu memberikan Prioritas yang sama Untuk produk Dan fungsi Karena tekanan gana Dari pelanggan Dan lingkungan Bisnis-bisnis Yang under pressure Tuntutan dari lingkungan Dan customernya Cocok Ngambil struktur matrix Gunakan matrix fungsional Atau matrix produk Jika matrix seimbang Dengan garis kewenangan ganda Tidak sesuai Untuk organisasi Anda Tapi nanti kita lihat Untung ruginya apa Masing-masing ada Plus minusnya Pertimbangan struktur horizontal Ketika kebutuhan Dan permintaan pelanggan Berubah dengan cepat Dan ketika Pembelajaran dan inovasi Sangat penting Untuk kesuksesan organisasi Tentukan proses inti Dengan hati-hati Dan latihlah Manager Serta karyawan Untuk bekerja Dalam struktur horizontal Nah ini ternyata ada Nanti tuntutan kompetensi Kan kalau Makin banyak ketidakpastian Dan makin banyak Potensi konflik Soft skill-nya Mesti di asah Kalau enggak Nanti kita ada Banyak konflik Dalam organisasi Kemudian berikutnya Gunakanlah struktur Jaringan virtual Untuk fleksibilitas ekstrim Nah ini Fleksibilitas ekstrim Dan respon cepat Terhadap kondisi pasar Yang berubah Fokus pada aktivitas utama Yang membuat Organisasi kompetitif Jadi ambil kepada Core Manfaatkan dan lakukan Oursourcing Nah ini Jadi kalau secara Konsep organisasi Oursourcing itu adalah Enggak haram Dan layak dipilih Sebagai alternatif Oursourcing Ya kalau kita Menggunakan Struktur jaringan virtual Coba Anda perhatikan Itu yang namanya Gojek Grab Atau Aplikasi-aplikasi Kayak apa ya Traveloka Kayak gitu Itu yang disebut Struktur jaringan virtual Malah sebenarnya Kita lintas Lintas batas organisasi Ini itu yang terjadi Jadi disini Oursourcing itu Sangat Wajar diambil Sebagai alternatif Kepada Misalnya yang pilih Dengan cermat Yang penting dipilih Dengan cermat Nah sekarang kita lihat Untung ruginya Jadi sebenarnya kan Memang Enggak ada yang Ideal Enggak ada yang Sempurna Jadi Pasti ada Untung rugi Tinggal sekarang Dalam situasi Organisasi Seperti sekarang Kita Pantasnya Atau cocoknya Ngambil yang mana Ini kalau kita Ambil yang Struktur fungsional Struktur fungsional Apa kekuatannya Memungkinkan Skala ekonomi Dalam departemen fungsional Jadi ini Ada satu Elastisitas Skala ekonomi Tapi kelemahannya Waktu respon yang lambat Terhadap perubahan lingkungan Karena itu Kaku itu ya Riji Jerarkinya panjang Yang kedua Yang kedua Kekuatannya Memungkinkan Pengembangan Pengetahuan Dan keterlambatan Yang mendalam Jadi orang itu Banyak larinya Ke arah Spesialisasi Penghususan Penghususan Tapi kelemahannya Yang nomor dua ini Dapat menyebabkan Keputusan bertumpuk Di atas Dan hirarki Mengalami Kelebihan beban Yang ketiga Yang ketiga Kekuatannya Memungkinkan Organisasi Untuk mencapai Tujuan fungsionalnya Tapi kelemahannya Adalah Mengakibatkan Koordinasi Horizontal Yang buruk Antar departemen Karena istilah Silo Silo itu kan Jadi antar departemen Seperti ada Dinding pembatas Yang kuat Jadi seolah-olah Komunikasi Koordinasi Lintas departemennya Itu Seperti yang Susah dilakukan Yang disebut Fenomena silo Kemudian yang Kekuatan yang lain Adalah Paling baik Dengan hanya Satu atau Beberapa produk Jadi kalau Sangat fokus Produknya Mungkin cocok Tapi kalau Banyak item Kalau di Pak Hidayat Itu bukan Cuma bikin Kapal selam Tapi segala macam Alutsista Dipikin Mungkin harus Dipertimbangkan Nggak cocok Pakai yang ini Kelemahan lain Adalah Menghasilkan Inovasi yang Lebih sedikit Karena Kaku tadi Dan Empoweringnya Tidak terlalu Menonjol Kemudian Melibatkan Pandangan terbatas Dari tujuan Organisasi Nah itu Plus minus Kalau kita Ambil Struktur Fungsional Bagaimana Kalau kita Ambil Divisi Divisi Itu sebenarnya Adalah Satu Unit Organisasi Yang diberi Kewenangan Lebih Bisa Berdasarkan Produk Berdasarkan Customer Berdasarkan Area Kekuatannya Adalah cocok Untuk Perubahan Cepat Dalam lingkungan Yang tidak Stabil Mengarah Pada Kepuasan Pelanggan Karena Tanggungjawab Produk Dan Titik Kontaknya Jelas Fokus Melibatkan Koordinasi Tinggi Lintas Fungsi Memungkinkan Unit Untuk Beradaptasi Dengan Perbedaan Produk Wilayah Dan Customer Terbaik Sekali Ini dipakai Di organisasi Besar Dengan Beberapa Produk Dan Terakhir Mendesentralisasi Pengambilan Keputusan Yang sebulan Lumpuk Di atas Di top Management Sebagian Diserahkan Kebawah Untuk Putusin Saja Sendiri Yang penting Guidance Ini Kelemahannya Adalah Menghilangkan Skala Ekonomi Di Departemen Fungsional Jadi Seperti Tidak Ada Hubungan Elastisitas Dengan Skala Ekonomi Kemudian Yang kelemahan Lain Menghasilkan Koordinasi Yang buruk Di lini Produk Ya Makanya Itu Soft Skillnya Harus Bagus Di sini Kalau Nggak Ini Bisa Jadi Masalah Juga Kemudian Menghilangkan Kompetensi Yang Mendalam Dan Spesialisasi Teknis Karena Orang Difokuskannya Bukan Kepada Kompetensi Tertentu Tapi Lebih Kepada Melayani Pelanggan Tertentu Atau Membuat Produk Tertentu Kelemahan Yang keempat Adalah Membuat Integrasi Dan Stabilisasi Di seluruh Lini Produk Menjadi Solit Itu Plus Minus Dari Struktur Divisi Kemudian Yang berikutnya Kita Lihat Plus Minus Dari Struktur Matrix Kayak Inilah Gambarnya Ini Asalnya Ada Produk C Produk D Dan Seluruh Yang kebawah Ini Cuma Saya potong Sampai B Tapi Biasanya Banyak Ini Mungkin Bisa Sampai Sepuluh Produk Kalau Kayak Di tempat Saya Itu Yang Core Itu Tiga Sebenarnya Jadi Kami Bikin Jeans Bikin Formal Kemudian Bikin Casual Tapi Kemudian Nama-nama Lagi Divisinya Seperti Sus Kemudian Kids Itu bagi Dua lagi Pakaian Buat Anak Cewek Anak Cowok Kemudian Bag Jadi Banyak Jenis Produknya Jadi Memang Kami Ada Dari Molitopi Sampai Sepatu Ada Jadi Begitu Banyak Sehingga Dipecah Seperti Matrik Begini Apa Kekuatan Dari Struktur Matrik Kekuatan 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 Mencapai Koordinasi Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permintaan Ganda Dari Pelanggar Pembagian Sumber Daya Manusia Yang Fleksibel Di Seluruh Produk Bisa Switching Switching Cocok Untuk Keputusan Yang Kompleks Dan Sering Berubah Dalam Lingkungan Yang Tidak Stabil Memberikan Kesempatan Untuk Pengembangan Fungsional Dan Keterampilan Produk Terakhir Terbaik Ini Seperti Tempat Saya Cocok Matrix Tapi Ada Juga Kelemahan Kelemahannya Adalah Pertama Menyebabkan Peserta Atau Karyawan Maksudnya Karyawan Mengalami Otoritas Ganda Yang Dapat Membuat Prustasi Dan Membingungkan Jadi Kayak Disini Misalnya Ada Orang Bagian Desain Itu Harus Melayani Banyak Produk Kadang Kadang Tergantung Deketnya Dengan Siapa Deketnya Dengan Siapa Itu Yang Kemudian Lebih Diutamakan Yang Lain Pasti Jelas Yang Saya Belum Selesai Permintaan Desain Itu Mungkin Contoh Di Lapangannya Seperti Itu Kemudian Karyawan Membutuhkan Keterampilan Interpersonal Yang Baik Dan Pelatihan Yang Extensif Ini Karena Memang Problemnya Adalah Di Relationship Soft Skill Bagaimana Komunikasi Asertif Komunikasi Persuasif Ditingkatkan Jadi Ini Juga Nyamuk Dengan Kelemahan Yang Ketiga Memakan Waktu Melibatkan Pertemuan Yang Sering Dan Sesi Resolusi Konflik Konflik Seperti Kelemahan Yang Lain Tidak Akan Berhasil Kecuali Karyawan Memahami Dan Mengadopsi Hubungan Kolegial Daripada Tipe Vertikal Jadi Hubungan Kolegial Hubungan Kepemimpinan Bersama Ya Kayak Inilah Di Beberapa Komisi Kayak KPK Itu Leadership Leadership Kolegial Kalau Ambil Keputusan Itu Harus Melibatkan Semua Kemudian Yang Terakhir Membutuhkan Usaha Keras Untuk Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Kalau Powernya Beda-beda Itu Jadi Tingkat Pelayanan Antar Produk Bisa Jomplang Karena Tidak Balance Itu Karakteristik Dari Struktur Divisi Kemudian Yang Berikutnya Kita Lihat Untung Rugi Dari Struktur Horizontal Kekuatan Kelemahannya Ini Gambarnya Seperti Ini Salah Satu Contohnya Kekuatannya Apa Ini Meningkatkan Flexibilitas Dan Respon Cepat Terhadap Perubahan Kebutuhan Pelanggan Mengarahkan Perhatian Semua orang Ke arah Produksi Dan Penyampaian Nilai Kepada Pelanggan Setiap Karyawan Punya Pandangan Lebih Luas Tentang Tujuan Organisasi Meningkatkan Fokus Pada Kerja Tim Dan Kolaborasi Meningkatkan Kualitas Hidup Karyawan Dengan Menawarkan Kesempatan Berbagi Tanggung Jawab Membuat Keputusan Dan Bertanggung Jawab Atas Hasil Jadi Sebenarnya Pelibatan Karyawan Pada Aspek Strategis Lebih Menonjol Kelemahannya Adalah Menentukan Proses Inti Sulit Dan Memakan Waktu Membutuhkan Perubahan Dalam Budaya Desain Pekerjaan Mungkin Diubah Lagi Filosofi Manajemen Sistem Penghargaan Manajer Tradisional Ini Manajer Gaya Lama Mungkin Akan Menolak Jika Mereka Harus Menyerahkan Kekuasaan Dan Otoritas Kok Saya Jadi Macan Ompong Saya Punya Power Tapi Karena Menerapkan Struktur Horizontal Jadi Berkurang Berikutnya Membutuhkan Pelatihan Karyawan Yang Sintifikan Untuk Bekerja Efektif Dalam Lingkungan Tim Horizontal Dapat Membetasi Pengembangan Keterampilan Yang Mendalam Itu Karakteristik Horizontal Terakhir Ini Yang Paling Modern Adalah Struktur Jaringan Virtual Seperti Inilah Kurang Lebih Ilustrasinya Ini Diambil Sebuah Contoh Perusahaan Yang Namanya Tivo Fokusnya Adalah Kepada Pengembangan Teknologi Kekuatan Dari Struktur Virtual Ini Adalah Memungkinkan Organisasi Kecil Untuk Mendapatkan Bakat Dan Semudaya Seluruh Dunia Ini Yang Tadi Saya Ambil Contoh Kayak Gocek Grab Atau Mungkin Yang Lain Termasuk Aplikasi Belanja Online Itu Kan Kalaupun Mereka Punya Gudang Banyak Juga Yang Lapak Lapak Yang Melayani Bukan Mereka Sendiri Kemudian Memberi Perusahaan Skala Dan Jangkauan Langsung Tanpa Investasi Besar Di Pabrik Peralatan Atau Fasilitas Distribusi Karena Ini Bisa Menggunakan Aset Siapa Saja Yang Memang Relevan Memungkinkan Organisasi Menjadi Sangat Flexible Dan Responsif Terhadap Kebutuhan Yang Berubah Dan Ini Menggunangi Biaya Overhead Administrasi Karena Banyak Fungsi-fungsinya Udah Nggak Di Mereka Lagi Jadi Dibagi Di Antara Semua Mitra Kelemahannya Manager Tidak Memiliki Kendali Langsung Atas Membutuhkan Banyak Waktu Untuk Mengelola Hubungan Dan Potensi Konflik Dengan Mitra Kontrak Ada Risiko Kegagaran Organisasi Jika Mitra Itu Gagal Mendeliver Atau Keluar Dari Bisnis Contoh Aja Kita Belanya Di Tokopedia Ini Ada Seller Atau Reseller Yang Nakal Jadi Bikin Depot Tokopedia Kita Sudah Bayar Barang Dikirim Contohnya Kayak Gitu Loyalitas Karyawan Dan Budaya Perusahaan Mungkin Lemah Karena Karyawan Merasa Dapat Digantikan Oleh Karyawan Kontrak Jadi Ini Masalah Engagement Tapi Kalau Saya Lihat Dugaan Saya Arah Kita Makin Banyak Kesini Dan Kita Semua Harus Beradaptasi Perubahan Perubahan Karena Memang Lingkungannya Makin Tidak Pas Di Turbulen Banyak Perubahan Apalagi Dihadap Dengan Pandemi Seperti Sekarang Nah Ini Ada Satu Alternatif Terakhir Ini Yang Disebut Hybrid Kalau Mobil Itu Campuran Mesin Sama Listrik Ini Ada Alternatif Yang Disebut Alternatif Hybrid Terapkan Struktur Hybrid Jika Diperlukan Untuk Menggabungkan Karakteristik Struktur Fungsional Di PC Dan Horizontal Gunakan Struktur Hybrid Di Lingkungan Yang Kompleks Untuk Memanfaatkan Kekuatan Bebagai Karakteristik Struktural Dan Menghindari Beberapa Kelaman Jadi Ini Kita Memaksa Pengen Ambil Yang Untung Yang Bagus Dari Sini Tapi Mengurangi Kelemahannya Dengan Melakukan Hybrid Di Sini Diambil Contoh Ini Pada Sun Petrochemical Product Dan Di Ford Customer Service Division Struktur Hybrid Seperti Ini Jadi Ini Adalah Kalau Di Petrokemianya Kombinasi Antara Struktur Fungsional Dengan Struktur Produk Jadi Dengan Divisi Produk Ini Dikawinkan Jadi Bentuknya Seperti Ini Jadi Pengen Ngambil Keuntungan Dari Fungsional Dan Keuntungan Dari Divisi Ya Mungkin Kalau Secara Pemahaman Dan Habit Karewan Ini Juga Gak Gampang Tapi Ini Satu Alternatif Pada Saat Kita Pengen Mengurangi Kelemahan Dari Satu Pilihan Sehingga Dikawinkan Kemudian Ini Ada Di Ford Customer Service Division Disini Adalah Gabungan Antara Funksional Struktur Dengan Organisasi Horizontal Ada Tim Tim Disini Kelompok Sesuai Dengan Fungsinya Disini Ada Tentang Supply Under Part Supply Kemudian Ada Tentang Perbaikan Kendaraan Tim Perbaikan Kendaraan Jadi Ini Bagian Under Deal Ini Bagian Servis Perbaikannya Dan Ini Adalah Yang Paling Bawah Technical Support Tapi Di Atas Adalah Fungsional Jadi Kawinan Hybrid Kalau Kayak Kelapa Ada Kelapa Hybrid Pendek Kalau Manjar Kelapa Biasanya Tinggi Tapi Ini Kelapa Pendek Buahnya Banyak Kelapa Hybrid Struktur Pun Demikian Kita Pengen Mengambil Keuntungan Dari Beberapa Opsi Dikawinkan Nah Ini catatan penting Tentang gejala Defisiensi Struktural Ini Pintu masuk Kepada Mengguji Efektivitas Catatan penting Tentang gejala Defisiensi Struktural Atau Kekurangan Struktural Para Eksekutif Puncak Secara Berkala Harus Mengevaluasi Struktur Untuk Menentukan Apakah Sesuai Kebutuhan Yang Berubah Atau Enggak Jadi Gini Pada Saat Kita Memilih Sebuah Struktur Jangan Pernah Berpikir Itu Everlasting Jangan Pernah Berpikir Ini Bisalah Bawa Sepuluh Tahun Belum Tentu Mungkin Tahun Depan Harus Dirubah Jadi Jangan Alergi Tentang Ide Perubahan Struktur Reorganisasi Karena Lingkungannya Menuntut Itu Kita Harus Lakukan Kemudian Manager Harus Berusaha Mencapai Kesesuaian Yang Terbaik Antara Hubungan Pelaporan Internal Dan Kita Cari Produk Celana Di Satu Toko Tapi Size Yang Kita Cari Tidak Ada Bisa Tidak Kita Memberi Solusi Kepada Customer Bapak Bisa Tunggu Tunggu 15 Menit Saya Akan Ambil Dari Deptor Yang Lain Dan Memerlukan Kecepatan Kebayangkan Kalau Style Kerja Kita Masih Sangat Kaku Kan Tidak Mungkin Melakukan Berarti Struktur Kerja Atau Prosedur Dan Mindset Diubah Baru Kita Bisa Melayani Customer Dengan Cepat Berikutnya Sebagai Aturan Umum Ketika Struktur Organisasi Tidak Sejalan Dengan Kebutuhan Organisasi Satu Atau Lebih Gejala Defisiensi Berikut Akan Muncul Ini Gejala 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 Defisiensi Struktural Ini Dikatakan Ada Empat Pengambilan Keputusan Tertunda Atau Kurang Berkualitas Yang Kedua Organisasi Tidak Menanggapi Secara Inovatif Lingkungan Yang Berubah Ngotot Aja Dengan Ide Lama Ketiga Penurunan Kinerja Karyawan Dan Tujuan Jadi Tidak Terpenuh Dan Terakhir Terlalu Banyak Konflik Yang Terbukti Ada Konflik Jadi Kalau Kita Menemukan Gejala Gejala Ini Kita Mungkin Mempertimbangkan Bahwa Kita Harus Melakukan Redesign Dan Restructuring Dari Organisasi Kita Akhirnya Ini Satu Warning Atau Satu Kesimpulan Sebuah Bahkan Organisasi Hanya Berupa Begitu Banyak Garis Dan Kotak Di Atas Selebar Kertas Betul Kan Cuman Itu Sebenarnya Tujuan Dari Bagan Organisasi Adalah Untuk Mendorong Dengan Mengarahkan Karyawan Kedalam Aktivitas Dan Komunikasi Yang Memungkinkan Organisasi Mencapai Tujuannya Bagan Organisasi Memberikan Struktur Tetapi Karyawan Memberikan Perilaku Nah Ini Jadi Ada Aspek Statis Aspek Dinamis Biasanya Disebutnya Begitu Yang Kita Lihat Di Atas Kertas Aspek Statis Tapi Kalau Kita Lihat Bagaimana Karyawan Bekerja Dan Berperilaku Itu Aspek Dinamis Dari Sebuah Struktur Dan Kadang-kadang Itu Tidak Nyambung Kok Ditulis Begini Di Lapangan Tidak Persis Itu Juga Problem Bagian Tersebut Adalah Pedoman Untuk Menorong Orang Untuk Bekerjasama Tetapi Manajemen Harus Menerapkan Struktur Dan Melaksan Oke Itu Bagian Yang Pertama Tentang Membuat Struktur Dengan Konsep Apa Determinannya Berikutnya Kita Masuk Kepada Evaluasi Bagaimana Kita Mengevaluasi Bahwa Struktur Itu Sudah Efektif Ini Ada Kata-kata Kata-kata Doctrine Management If You Can't Mister It You Can Manage It Jika Anda Tidak Bisa Mengukurnya Anda Tidak Bisa Mengelolah Jadi Ini Begitu Pentingnya Yang Namanya Mengukur Sesuatu Dalam hal ini Kita Akan Mengukur Tentang Efektivitas Dari Sebuah Struktur Atau Dari Sebuah Organisasi Big Picture Jadi Kalau Ada Di SKK Ini Step Step Sederhana Saja Seperti Ini Empat Langkah Atau Empat Kriteria Unjuk Kerja Pertama Parameter Pengukuran Efektivitas Struktur Organisasi Di Identifikasi Berdasarkan Hasil Analisis Terhadap Berbagai Sumber Informasi Dan Rujukan Tahap Keduanya Parameter Efektivitas Struktur Dituangkan Dan Ditetapkan Dalam Dokumen Tertulis Jadi Ini Kaitan Posedur Dan SOP Jadi Kalau Mau Mengukur Efektivitas Itu Rujukan Panduannya Apa Kalau Ditingkat Perusahaan Perlu SOP Evaluasi Efektivitas Struktur Organisasi Dilaksanakan Berdasarkan Parameter Dan Rencana Aksi Yang Telah Ditentukan Dan Terakhir Hasil Evaluasi Efektivitas Organisasi Ditindak Lanjuti Sesuai Dengan Tingkat Prioritas Dan Urgensinya Untuk Perbaikan Berkesenambungan Ya Meri Plan Do Check Action Sebenarnya Apa Struktur Organisasi Yang Efektif Itu Jadi Secara Umum Dikatakan Bahwa Struktur Organisasi Perusahaan Itu Tentang Komunikasi Mengatur Komunikasi Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Dan Fleksibilitas Perusahaan Dalam Menghadapi Perubahan Boleh Kita Mengatur Ya Mungkin Banyak Hal Perlu Diatur Tingkat Formalisasinya Tapi Kalau Itu Mengorbankan Fleksibilitas Juga Itu Mengurangi Efektivitas Jadi Saking Banyak Diaturnya Akhirnya Kita Jadi Kaku Jadi Contradiksi Ini Melibatkan Garis Otoritas Dan Akuntabilitas Serta Jenis Perilaku Apa Yang Dianggap Diterima Dalam Organisasi Kalau Kita Cari-cari Referensi Ada Banyak Sekali Sebenarnya Kalau Kita Bicara Apa Aja Parameternya Ini Salah Satunya Adalah Lima Parameter Leadership Pengambilan Keputusan Dan Struktur People Proses Dan Sistem Kerja Budaya Tapi Ini Adalah Dalam Konteks Efektivitas Organisasi Lebih Duas Dimana Struktur Itu Hanya Masuk Di Poin Nomor Dua Digabungkan Dengan Decision Making Disinilah Parameternya Harus Bagaimana Jadi Leadership Yang Baik Atau Yang Efektif Disini Dikatakan Memiliki Visi Yang Jelas Dan Punya Prioritas Yang Jelas Kemudian Kohesif Gampang Membau Dan Sebagian Kalau Di Dalam Decision Making Dan Warna Marun Merah Marun Disini Ada Dua Parameter Kalau Pake Konsep Yang Ini Parameter Yang Pertama Adalah Peran Yang Jelas Clear Dan Akuntabilitas Untuk Keputusan Berikutnya Adalah Struktur Organisasi Yang Mendukung Sasaran Masih Sangat Umum Sebenarnya Tinggal Nanti Kalau Dalam Penelitian Itu Prof. Samun Pasti Bilangnya Operasional Kan Variablenya Sehingga Terukur Bukan Hanya Sebuah Konsep Indikasi Organisasi Yang Tidak Efektif Indikasi Melengkapi Yang Tadi Yang Defisiensi Pertama Terlalu Banyak Orang Yang Terlibat Dalam Setiap Keputusan Yang Kedua Karyawan Mengeluh Tentang Prioritas Yang Tidak Jelas Dan Seling Berubah Ketiga Tidak Ada Kekuatan Di Jajaran Kepemimpinan Untuk Mengambil Tugas Baru Jadi Pada Saat Ada Proyek Baru Kita Bingung Siapa Yang Sanggup Pegang Ini Yang Yang Nomor Tiga Yang Nomor Empat Staf Atau Karyawan Menduplikasi Pekerjaan Dan Menciptakan Kembali Proses Yang Ada Artinya Output Yang Sama Untuk Outcome Yang Sama Itu Kemudian Dikerjakan Oleh Banyak User Suka Terjadi Di Perusahaan Apalagi Misalnya Sistem Informasi Belum Integrasi Misalnya HRD Verrol Bikin Laporan Biaya Nanti Keuangan Juga Bikin Nanti Departemen Marketing Bikin Untuk Tim Marketing Itu Kan Duplikasi Duplikasi Seperti Itu Kemudian Nomor Empat Nomor Lima Kegiatan Berbiaya Tinggi Jadi Jatuhnya High Cost Suatu Proses Itu Mahal Banget Jatuhnya Membuat Potong Calan Mahal Banget Onkos Ini Adalah Indikasi Indikasi Bahwa Ini Kayaknya Efektivitas Menurun Atau Perlu Diperhatikan Manfaat Struktur Sebagai Parameter Efektivitas Ini Ada Beberapa Yang Dikatakan Manfaat Struktur Sebagai Parameter Efektivitas Yaitu Tingkat Efisiensi Operasional Perusahaan Efisien Tidak Banyak Pemborosan Atau Tidak Kecepatan Dan Ketepatan Pengambilan Keputusan Kemudian Kemampuan Beroperasi Di Berbagai Lokasi Pasar Sanggup Tidak Misalnya Kita Jualan Sampai Ke Pedalaman Kalimantan Pedalaman Papua Atau Cuma Mampunya Jualan Di Kota Besar Padahal Sebenarnya Di Daerah-daerah Potensi Pasarnya Sangat Besar Kemudian Peningkatan Penjualan Dan Layanan Pelanggan Terakhir Peningkatan Kinerja Dan Kreativitas Karyawan Jadi Lima Hal Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Di Wujudkan Sebagai Indikasi Bahwa Strukturnya Itu Efektif Organisasinya Efektif Nah Ini Kalau Konsep Secara Umum Mengenai Evaluasi Sebenarnya Evaluasi Seperti Gini Polanya Tentukan Apa Yang Mau Diukur Terdapat Dulu Standarnya Kemudian Ukur Kinerjanya Berikutnya Apakah Sesuai Standar Atau Tidak Kalau Tidak Nanti Balik Lagi Lakukan Perbaikan Kalau Kalau Ya Sudah Berarti Sudah Selesai Kecuali Kalau Nanti Ada Standar Baru Menciptakan Masalah Baru Standar Baru Balik Lagi Ulang Dari Awal Nah Ini Saya Perkenalkan Aja Jadi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Referensi Referensi Ada Banyak Model Yang Bisa Dipakai Tapi Saya Tertarik Dari Beliau Ini Ini Adalah Pakar Yang Sudah Sangat Sepuh Beliau Bikin Model Ini Tahun 76 Tapi Masih Dipakai Banyak Konsultan Organisasi Termasuk Kayak Ini MBO Management By Objective Dari Peter Daker Itu Membrio Dari Performance Management System KPI Dikembangkan Menjadi Balance Scorecard Itu Sebenarnya Dibikin Sama Peter Daker Tahun 195 Itu Embryonya Sebenarnya Yang Disebut Management By Objective Nah Ini Dalam Kaitan Dengan Mengukur Efektivitas Itu Saya Share Ke Rekan Rekan Semua Yang Disebut Model Wasteboard Atau Disebut Model 6 Kotak Wasteboard Atau Six Box Model Ini Adalah Sebuah Model Diagnosis Organisasi Yang Diusulkan Oleh Marvin Ross Wasteboard Seorang Konsultan Desain Organisasi Dalam Model Wasteboard Suatu Organisasi Itu Digambarkan Punya 6 Kotak Yaitu Tujuan Struktur Penghargaan Mekanisme Tata Kerja Tata Hubungan Dan Kepemimpinan Menurut Wasteboard Setiap Kotak Tersebut Harus Harus Diagnosisasi Baik Yang Meliputi Sistem Formal Maupun Informal Jadi Ada Formal Ada Informal Atau Dalam Pengertian Lain Statis Dinamis Nah Ini Yang Saya Kelupaan Mengirim Gambarnya Jadi Selain Yang Saya Kirim Ke Anda Belum Ada Yang Ini Yang Ketinggalan Satu Slide Gambarnya Yang Ini Model Dari Wasteboard Jadi Enam Kotak Yang Ini Tujuan Struktur Struktur Disini Relationship Mekanisme Bantu Rewards Di Tengah Tengah Leadership Tengah Bedanya Dengan 7S McKinsey Kalau Masih Ingat 7S McKinsey Yang 7S Yang Di Tengah Itu Share Value Share Value Yang Di Tengah Dan Disini Ada Input Output Ini Datangnya Dari Lingkungan Jadi Input Itu Datang Dari Lingkungan Diproses Disini Di Output Kan Kembali Lagi Kelingkungan Modalnya Itu Seperti Ini Jadi Struktur Itu Hanya Salah Satu Dari Enam Kotak Coba Persoalannya Sekarang Begini Kalau Kita Mau Mengukur Struktur Tanpa Mengukur Yang Lain Itu Berarti Kita Mengabaikan 5 Aspek Yang Lain Nggak Mungkin Nggak Harus Dilihat Juga Nggak Bisa Cuma Ngelihat Strukturnya Saja Yang Lain Kita Anggap Nggak Penting Justru Yang Lain Juga Penting Jadi Harus Komprehensif Kalau Kita Mau Mengukur Efektivitas Organisasi Ini Keterangan Tambahannya Tujuan Itu Bisa Apa Yang Kita Jalankan Struktur Itu Bicara Bagaimana Kita Membagi Pekerjaan Penghargaan Kita Bicara Apa Semua Tugas Perlu Ada Insentif Atau Ya Katakan Upah Perangsang Kemudian Mekanisme Penolong Apakah Kita Memiliki Teknologi Yang Sesuai Atau Katakan Alat Bantu Dalam Pengertian Tidak Selalu Teknologi Bisa Mesin Atau Peralatan Kemudian Leadership Apakah Ada Seseorang Yang Menjaga Agar Kotak Kotak Tetap Simbang Jadi Ini Maksudnya Kenapa Ditaruh Di Tengah Menjaga Lima Kotak Yang Lain Supaya Balance Supaya Seimbang Supaya Powerful Bersinergi Sebagai Satu Kesatuan Untuk Mendukung Tujuan Organisasi Nah Ini Keterangan Tambahan Tentang Sistem Formal Informal Itu Ini Sebagai Contoh Tujuan Itu Kalau Sistem Formal Kejelasan Ada Jobless Ada Kewenangan Dan Sebagainya Sistem Informal Pesutujuan Approval Boleh Boleh Enggak Boleh Struktur Sistem Formal Itu Fungsional Program Automatrix Sistem Informal Bagaimana Sesungguhnya Tugas Dikerjakan Jadi Mirip Tadi Yang Formal Itu Aspek Statis Informal Itu Aspek Dinamis Jadi Sebuah Organisasi Dan Seterusnya Pemimpinan Sampai Kepada Mekanisme Tata Kerja Nah Ini Saya Ambil Satu Sumber Aslinya Bahasa Inggris Ini Saya Coba Terjemahkan Pernah Saya Bawakan Di beberapa Workshop Termasuk Saya Membawakan HR Untuk Teman-teman Di Unpar Tapi Ini Maksudnya Wageboard Model Jadi Kalau Teman-teman Butuh Sedikit Referensi Untuk Mencoba Mengukur Efektivitas Organisasi Mungkin Ini Boleh Dicoba Dipakai Ya Trial Aja Pengen Tahu Kumpulin Manajernya Seru Isi Dengan Jujur Supaya Kita Tahu Profil Seperti Apa Ini Questionnaire Diagnosis Organisasi Diambil Dari Model Yang 6 Kotak Cuma Questionnaire Kelebihannya Tambahin Satu Kotak Jadi 7 Jadi Pengambangan Lebih Lanjut Ini Ada Pertanyaan Pertanyaan Seluruhnya Itu 35 Pertanyaan Jadi Kita Jawab Ini Pilihannya Skala 1 Sampai 7 1 Itu Ya Dari 7 Itu Sangat Setuju Yang Satu Sangat Tidak Setuju Ini Saya Kasih Warna Itu Kalau Merah Itu Berarti Memang Tidak Bagus Itu Merah Kalau Kuning Itu Tanda Tanda Ada Tengah Tengah Kalau Saya Punya Satu Penelian Kalau Kuning Itu Berarti Tidak Bagus Harusnya Melikati Ijau 6 Atau 7 Respon Ini Saya Ada Yang Dilingkari Nomor Nomor Tertentu Nomor 2 Nomor 9 16 23 Dan 30 Maksudnya Apa Maksudnya Ini Itu Tentang Struktur Tentang Struktur Jadi Kalau Di Questioner Ini Kalau Kita Mau Mengukur Efektivitas Struktur Pertanyaannya Adalah Begini Pertama Yang Nomor 2 Pembagian Kerja Organisasi Ini Bersifat Fleksibel Setuju Nggak 1 Sampai 7 Kemudian Yang Nomor 9 Pembagian Kerja Dalam Organisasi Ini Dimaksudkan Untuk Membantu Mencapai Tuju Setuju Nggak Berapa Respon Kemudian Nomor 16 Cara Bagaimana Tugas-tugas Pekerjaan Dibagi Adalah Logis Kemudian Nomor 23 Struktur Unit Kerja Saya Dirancang Dengan Baik Kemudian Nomor 30 Pembagian Kerja Dalam Organisasi Ini Benar-benar Membantu Untuk Mencapai Tujuan Itu Keterwakilan Jadi Ada 5 pertanyaan Yang Mewakili Tentang Kita Mau Mengukur Tentang Efektivitas Struktur Yang Lain Adalah Ini Nomor-nomor Berapa Ini Tentang Tujuan Tentang Leadership Tentang Hubungan Tentang Penghargaan Tentang Mekanisme Bantu Dan Ini Satu Tambahan Yang Tadi Saya Bilang Menjadi 7 Kotak Sikap Pada Perubahan Ini Bagus Jadi Ini Persi Revisi Dari Waysmore Dari 6 Jadi 7 Kotak Sikap Pada Perubahan Referensi Ini Jadi Saya Ada Dua Textbook Dari Richard L. Duff Dan Stephen Robin Dan Kawan-kawan Ini cukup familiar Buku-buku ini Biasanya Dijadikan Buku wajib Dan Ada Beberapa Yang Tautan Dari Website Referensi Referensi Kalau Dari Saya Sekian Dan Kebetulan Ada Kang Samun Ini Mohon Review Sedikit Ajalah Melengkapi Kang Samun Apa Yang Saya Sampaikan Ini Saya Kembalikan Dulu Ke Pak Nurhani Tapi Saya Memang Ingin Pak Samun Mengulas Sedikit Sebelum Kita Masuk Kepada Tanya Jawab Terima Kasih Saya Anmud Dulu Silahkan Pak Pak Nurhani Silahkan Terima 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 Sangat Sangat Luar Biasa Ya Pak Untuk Materinya Hari Ini Di Sini Saya Melihat Pertanyaan Pertanyaan Tapi Kita Pak Pak Sampun Sampun Dulu Untuk Mengulas Sedikit Melengkapi Beberapa Mungkin Ada yang Kelewat Kang Samun Manga Kepada Bapak Prof Samun Dipersilahkan Untuk Menyampaikan Terima Terima Kasih Pak Dadang Pak Moderator Sudah Sangat Sempurna Sekali Yang Disamping Nale Kang Dadang Itu Mulai Dari Berbagai Jenis Struktur Dan Sebagainya Bahkan Menurut Saya Beyond Yang Duga Itu Ternyata Melampuhi Yang Saya Duga Tapi Ada Mungkin Komentar Saya Begini Sederhananya Saja Yang Pertama Bahwa Struktur Itu Dibuat Untuk Menampung Polum Pekerjaan Itu Prinsip Yang Pertama Jangan Sampai Struktur Itu Dibuat Untuk Menampung Orang Oh Betul Kenapa Saya Katakan Demikian Ya Ada Satu Case Oversupply Inflasi Di Tingkat Manajemen Mania Lalu Kemudian Dibuat Jabatan-jabatan Yang Sebetulnya Sangat Mungkin Padahal Sudah Tau Lai Kemudian Yang Kedua Ada Ini Sederhana Sekali Ini Sebetulnya Ahlinya Orang Indonesia Dosen GM Menjadi Satu Dalil Buat Saya Setiap Saya Berkuliah Tentang Teoretikasi Yang Pertama Kenapa Timbul Ketidak Efektifan Satu Adanya Kekembaran Pekerjaan Kemudian Yang kedua Ada Kekosongan Mungkin Lebih tepatnya Bukan Kekosongan Yang Bekerja Dan Kekkembaran Yang Bekerja Kenapa Itu Terjadi Ketika Satu Mungkin Ini Di Organisasi Pemerintah Ketika Ada Tugas-tugas Yang Menimbulkan Banyak Risiko Tapi Tidak Atraktif Dari Sisi Kekosongan Itu Cenderung Akan Terjadi Kekosongan Artinya Tidak Ada Yang Mengerjakan Kita Lihatlah Banyak Mungkin Sekarang Sudah Kurang Dulu Banyak Pelayanan Pelayanan Publik Yang Terbengkalai Karena Tidak Dikerjakan Tidak Ada Satu Yang Berteng Jauh Terhadap Kemudian Yang Kedua Adalah Kekkembaran Kekkembaran Pekerjaan Ini Biasanya Pada Pekerjaan Pekerjaan Yang Memperlihatkan Potensi Reward Yang Cukup Tinggi Sehingga Yang Terjadi Adalah Perebutan Kewenangan Ini Kewenangan Saya Ini Tugas Saya Dia Perebut Tugas Tugas Kemudian Yang Ketiga Barangkali Di Dalam Tadi Sudah Disingung Sebetulnya Oleh Pak Dadang Tentang Di Dalam Struktur Ada Satu Lagi Core Activity Tadi Sudah Disingung Mungkin Saya Ingin Tegaskan Sedikit Tentang Aktivitas Inti Di Dalam Satu Organisasi Apa Karena Setiap Perusahaan Memiliki Activity Core Activity Yang Berbeda Misalkan Apa Yang Menjadi Core Activity Sebuah Perusahaan Yang Monopoli Perusahaan Monopoli Tidak Harus Memikirkan Marketing Karena Monopoli Maka Core Nya Adalah Diproduksi Tapi Dalam Situasi Perusahaan Berusahaan Bersaing Secara Ketat Bersaing Secara Competitive Maka Maka Corkenya Adalah Marketing Perubahan Perubahan Yang Sangat Cekat Cekat Daud Hidup Product Mungkin Core Nya Di R&D Lalu Kemudian Perubahan Perubahan Yang Lainnya Mungkin Misalkan Atau Core Nya Untuk Servis Di Dalam Keuangan Misalkan Maaf Perusahaan Yang Bergerak Di Dalam Finansial Maka Critical Factor Faktor Di Sektor Keuangan Dan Kenapa Harus Memahami Core Activity Karena Nanti Mayoriti Energi Mayoriti Perhatian Itu Difokuskan Pada Itu Dan Sub Struktur Lainnya Menjadi Supporting Terhadap Activity Itu Saja Ulasan Yang Lainnya Sudah Luar Biasa Kalau Saya Lihat Pak Dadang Dua Jam Kalau Saya Satu Semester Makasih Alur Biasa Sekali Melengkapi Oke Saya Kembalikan Ke Kang Nurhani Siap Ini ada Pertanyaan Dari Bapak Salma Samun Saya Ijin Membacakannya Ketika Ketika Struktur Organisasi Harus Dipijarakan Dengan Semua Stakeholder Seringkali Jadi Debat Gusir Karena Tercampur Dengan Ego Incomment Kontakt Yang ada Sekarang Solusi Ketika Terjadi Hal Itu Bagaimana Pertanyaan Yang Tidak Gampang Jawab Karena Itu Bisa Sifatnya Situasional Untuk Solusinya Itu Kalau Di saya Sederhana Karena Bos Saya Adalah Owner Presidir Juga Merangkap Kalau Dengan Kayak Itu Saya Silahin Beresin Dengan Beliau Tunjuk Sudah Kamu Disitu Kamu Disini Sudah Selesai Tetapi Kalau Tidak Ada Satu Kekuasaan Super Power Maka Disitu Harus Ada Dialog Dan Memang Ini Kuncinya Kalau Menurut Saya Kalau Mau Dilengkapi Dengan Sistem Manajemen Kompetensi Jadi Orang Menuduki Satu Jabatan Itu Kita Merujuk Kepada Aturan Main Bahwa Spek Orang Seperti Apa Yang Memang Dianggap Pantas Pada Satu Posisi Yang Mungkin Karena Saya Di Dua Perusahaan Besar Tapi Dua-duanya Perusahaan Keluarga Dimana Bisnis Ownernya Itu Masih Sebagai CEO Jadi Hal-hal Yang Seperti Ini Kalau Yang Saya Alami Pada Saat Kita Sudah Mumet Gitu Ya Akhirnya kita Konsul ke beliau Arahan dari beliau Bagaimana Mungkin ada beberapa Yang cenderung Subjektif Tapi Kalau Kita Bicara Adalah Harus Ada Keputusan Bisa Cepet Bisa Cepet Di tempat lain Mungkin Nanti Sebentar Kita Ikutin Sop Atau Prosedurnya Berapa Kandidat Yang Memang Pantas Untuk Satu Posisi Atau Misalnya Ada Jabatan Yang Perlu Ilang Dikeluarkan Dari Yang Ada Sekarang Ya Meeting Bisa Cukup Lama Dan Dialah Menurut Saya Tapi Tetap Figur Leadership Harus Ada Oleh Karena Itu Kalau Saya Berpikir Gini Orang HR Yang Di Sebagian Perusahaan Dianggap Anak Bawang Itu Harus Harus Punya Karisma Dari Sisi Profesionalisme Sehingga Juga Bisa Mempengaruhi Tentu Dalam Maksud Yang Positif Supaya Mereka Yang Masih Berpikir Kurang Lurus Kita Bisa Lurus Saya Bikir Demikian Yang Samun Tanya Tadi Terima kasih Gimana Prof Udah Dikasih Milihan Lurus Komlaun Pada Ini Ada Dua Pertanyaan Dari Prof Samun Ya Saya Bacakan Dihubungkan Dengan Comben Dengan Environment External Yang Terus Menerus Berubah Apakah Menjadi Best Practical Jika Setiap Income Dalam Layar Yang Layar Yang Sama Mempunyai Basic Seri Yang Sama Dan Tunjangan Kotak Saja Yang Dibedakan Untuk Mengantisipasi Perubahan Atau Rotasi Karyawan Dipindah Kotak Saja Kotak Konsep Sesuai Kebutuhan Kita Kalau Menggunakan Konsep Management Kompetensi Dalam Menempatkan Orang Maka Bobot Terbesar Pertimbangan Kita Adalah Pada Syarat Kompetensi Hal Lain Memang Ada Yang Subjektif Misalnya Di Beberapa Perusahaan Masih Ada Yang Menganggap Bahwa Masa Kerja Dan Soliditas Itu Tidak Bisa Di Abah Kadang Kadang Demikian Dan Sebenarnya Kalau Kita Melihat Perusahaan Perusahaan Jepang Yang Kita Tahu Bahwa Mereka Perusahaan Perusahaan Hebat Ternyata Budaya Mereka Itu Memberi Bobot Besar Kepada Senioritas Ternyata Gak Tau Kalau Yang Generasi Melenial Sekarang Jadi Mereka Itu Kalaupun Ada Yang Sama Pinter Sama Hebat Tetap Akan Mendahulukan Yang Senior Dulu Mungkin Tata Kerama Organisasi Mereka Begitu Seperti Kita Tahu Ketimuran Sebenarnya Jepang Dengan Indonesia Dengan China Korea Tidak Beda Jauh Makanya Kan Di Dalam Masjab Management Ada Dua Aliran Barat Aliran Timur Saya Ingat Dulu Ada Waktu Jaman Pak Robi Johan Beliau Mengatakan Bahwa Budaya Management Barat Dan Timur Itu Katanya Salah Satu Indikator Anda Lihat Pada Jobless Jobless Perusahaan Barat Lebih Menekankan Individualism Dan Kepada Kapasitas Pribadi Sedangkan Perusahaan Timur Seperti Jepang Misalnya Itu Lebih Kepada Tim Sekarang Mungkin Ini Ada Pengaruh Kalau Praktik Di Indonesia Bagaimana Persoalannya Adalah Banyak Para Pakar Indonesia Kebarat Kebanyakan Sehingga Kalau Kita Lihat Gaya-gaya Penulisan Jobless Pun Itu Gaya Barat Rinci Menekankan Kepada Individu Si Melakukan Apa Kawan Anggannya Apa Unsur Timnya Tidak Tidak Menonjol Sedangkan Pada Perusahaan Jepang Mungkin Jobless Mereka Itu Tidak Terlalu Banyak Orayannya Karena Lebih Kepada Menggiring Kepada Timur Gitu 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 Kalau Yang Saya Pernah Di Perusahaan Tekstil Sebelum Ini Dan Itu Banyak Dipengaruhi Oleh Manajemen Jepang Memang Terasa Betul Banyak Meeting Kalau Di Perusahaan Yang Tidak Terpengaruh Mungkin Banyak Keputusan Keputusannya Masih Sentralistik Tidak Tidak Diserahkan Kepada Tim Jadi Ini Nanti Jawabannya Lebih Kepada Kultur Kultur Yang Mau Dibangun Seperti Apa Sehingga Nanti Ngambil Keputusannya Dengan Cara Bagaimana Kalau Yang Cenderung Sentralistik Atau Perusahaan Keluarga Dimana Pusat Kekuasaan Masih Pada Owner Ya Mohon Maaf Kalau Kita Daripada Kemudian Ngabisin Waktu Ujung Ujung Beliau Yang Putusin Kita Ambil Jawa Cepat Langsung Konsul Kepada Orang Nomor Satu Arah Bagaimana Tinggal Mungkin Kalau Ada Beberapa Orang Yang Masih Perlu Dikonfirmasi Paling Kita Ajak Bicara Keputusannya Seperti Ini Jadi Lebih Ke At Kadang Sain Ada Perlu Juga Konsep Tapi Kalau Sudah Oke Silahkan Mengenai Senioritas Itu Sebetulnya Ada Hubungan Langsung Dengan Profesionalisme Jadi Mungkin Profesionalisme Itu Sebetulnya Bisa Dilihat Dari Tiga Point Ya Pertama Orang Profesional Itu Bisa Dilihat Dari Pendidikan Formal Dan Yang Kedua Profesional Juga Dilihat Dilihat Dari Pelatihan Artinya Seberapa Banyak Yang Mengikuti Pelatihan Pelatihan Yang Berkentifikat Lalu Dari Hasil Itu Adalah Kepetensi Ada Satu Yang Tidak Pernah Dilihat Atau Tidak Pernah Diritungkan Sebagai Unsur Profesionalisme Yaitu Kalau Istilah Saya Adalah Keberlatihan Atau Keterlatihan Keberlatihan Dan Keterlatihan Itu Adalah Seseorang Yang Terlatih Dan Menjadi Kompeten Karena Dia Bertahun Bergelut Di bidang Yang Sama Lalu Dia Menjadi Kompeten Dan Menjadi Eksper Dan Menjadi Ahli Di bidang Nah Itu Yang Saya Sebut Dengan Keberlatihan Atau Keterlatihan Kalau Di Dalam Apa Namanya Pengakuan Recognize Previous Learning Itu Atau Pengakuan Pembelajaran Lampong Itu kan Diakui Bahkan Bisa Disetarakan Formalnya Itu Sampai Level 9 Senioritas Di Jepang Itu Memang Bukan Hanya Umur Menurut Tapi Berdasarkan Pengalaman Di kita Yang Namanya Senior Itu Umur Tapi Itu Pengalaman Bukan Umur Itu Tambahan Saya Dan Mungkin Yang Tadi Saya Menambahkan Individualisme Dan Kolektivisme Jepang Dan Amerika Itu Ketika Mereka Memperkenalkan Diri Memperkenalkan Diri Kalau Orang Amerika Itu Kan Akan Mulai Saya Samun Bagian Mekanik Di Perusahaan Ford Tapi Kalau Orang Jepang Itu Kan Dia Di Balik Saya Dari Toyota Bagian Serving Samun Jadi Beda Dari Cara Perkenalan Nanti Terima kasih Bagus Bagus Nanti Kita keketahuan Mazhab Apa Yang berkenalan Nama Dulu Atau Organisasinya Dulu Ketahuan Mazhab Apa Yang dipakai Jadi Tua Boleh Tua Tapi Jangan Tua Kejemur Maksudnya Kalau Tua Karena Memang Kayakan Pengalaman Kalau Tua Kejemur Kan Ya Cuma Tua Sih Belum Tentu Derasa Terima kasih Kang 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 Lurhani Gimana Selanjutnya Untuk Pertanyaan Dari Ibu Ira Ayudyah Jika Dua Perusahaan Dalam Satu Holding Dila Kepokan Sinergi Tetapi Untuk Manajemen Masih Berdiri Sendiri Namun Untuk Struktur Organisasinya Disinergikan Desain Struktur Organisasi Bagaimana Yang Cocok Dengan Kondisi Tersebut Ya Ini Keputusan Strategik Sebenarnya Balik Ditanya Lagi Ini Mau Dimerger Atau Tidak Kalau Dimerger Berarti Menjadi Satu Seperti Sekarang Bank Bank Sariah Digabung Jadi Satu Dari Tiga Jadi Satu Berarti Akan Menjadi Satu Konfigurasi Manajemen Kan Tidak Mungkin Prinsipnya Jangan Melanggar Kaedah United Of Common Dari Henry Fayol Kesatuan Komando Itu kan Tidak Bisa Seperti Ada Dua Nak Horda Dalam Satu Kapal Kan Tidak Mungkin Jadi Dilebur Menjadi Satu Sama Saja Dengan Sejarah Berdirinya Bank Mandiri Dulu Bank Mandiri Bank 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 Mandiri Sehingga Yang menjadi Satu Tatanan Baru Dengan Ukuran Yang Raksasa Yang Lebih Besar Sekalipun Memang Dalam Prosesnya Itu Memerlukan Waktu Misalnya Memerlukan Waktu Dalam Hal Apa Ini Kalau Orang HR Pasti Mencermatinya Apa Sistem Penggajian Jadi Diblank Jadi Satu Ternyata Bisa Jadi Bahwa Ada Satu Bank Yang Ternyata Dibayarnya Jauh Melampaui Itu Ada Masa Transisi Yang Saya Tahu Mungkin Satu Dua Tahun Masa Transisi Sampai Utuh Seperti Sekarang Jadi Kalau Ada Yang Mau Digabung Pertanyaannya Adalah Bahwa Kalau Itu Merupakan Merger Ataupun Akuisisi Dua-duanya Saya kira Dampaknya Sama Yaitu Dari Sekian Banyak Unit Organisasi Atau Sekian Banyak Organisasi Otonom Akan Menjadi Satu Baru Yang Otonom Tapi Dalam Ukuran Yang Besar Tinggal Disusun Ulang Saya Kira Demikian Gimana Ibu Untuk Jawaban Dari Bapak Apakah Sudah Cukup Atau Biar Seru Bisa Aja Enggak Enggak Lewat Ini Juga Langsung Aja Voice Biar Seru Diskusinya Boleh Aja Jadi Boleh Langsung Bapak 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 Apakah Kita Perlu Membuat Konstruktur Organisasi Juga Kalau Yang Saya Alami Di Saya Itu Karena Banyak Produk Jadi Kami Membentuk SBU Strategik Bisnis Unit Namun Belum 100% Otonom Badan Hukum Masih Satu Tapi Karena Kami Produknya Banyak Jadi Kami Punya 9 Divisi Yang Delapan Itu Menggunakan Brand Kardinal Yang Satu Brand Baru Namanya Andrew Smith Tapi Itu Beranak Pinak Banyak Sekali Dari Melitopi Sampai Sepatu Kami Punya Kami Kelompokan Kelompokan Kalau Untuk PPIC Dan Production Production Itu Tersendiri Itu By Fungsi Jadi Ini Kombinasi By Fungsi Tapi Kalau PPIC Dan Product Management Itu Dalam SBU Untuk Marketing Berbeda Lagi Jadi Kami Pecah Pecah Produksipun Kami Ada Produksi Dalam Ada Produksi Luar Jadi Yang Kami Alami Memang Kombinasi Jadi Menggunakan Alternative Hybrid Yang Dari Hybrid Yang Dikunakan Karena Kita Banyak Maunya Jadi Menggunakannya Struktur Hybrid Jadi Kombinasi Antara Fungsi Dengan By Product Kalau Untuk Marketing Yang Sendi Adalah By Customer Jadi Kami Ada Penjualan Deft Store Jadi Customer Adalah Mereka Putus Jadi Bukan Deft Store Tapi Ada Toko Di Daerah Jadi Kombinasi Yang Kami Pilih Sejauh Ini Kami Masih Cukup Nyaman Dengan Pemilihan Itu Tapi Saya Melihat Ada Gejala Pimpinan Kami Udah Mulai Membuat Anak Anak Perusahaan Baru Anak Anak Perusahaan Termasuk Saya Pegang Satu Anak Perusahaan Juga Untuk Unit Produksinya Di Garut Jadi Saya Dengan Kapasitas Kami Punya Karyawan Di Garut Sekitar Kalau Lagi PIK 900 Karyawan Itu Badan Hukum Sendiri Jadi Saya Partner Menerima Kerjaan Dari Perusahaan Induk Kami Proses Hasilnya Kami Kirim Kami Tagih Jadi Seperti B2B Sekalipun Masih Dalam Satu Holding Seperti Itu Demikian Silahkan Kang Nurhani Mungkin Ada lagi Mau Dairit Juga Boleh Mau Bertanya Langsung Juga Bapak Bapak Dipersilahkan Belum Dengar Suara Pak Hidayat Ini Pak Hidayat Mungkin Ada yang Mau Disampaikan Melengkapi Atau Silahkan Pak Itu Terima kasih Pak Moderator Itu Tadi saya Sudah Tulis Pertanyaan Sebenarnya Banyak Yang Ditanyakan Seperti 4 Dulu Pak Silahkan Pak Yang Pertama Itu Saat Ada Perubahan Atau Penetapan Job Grading Jadi Kalau Ada Perubahan Atau Perbaikan Job Grading Itu Situasi Yang Seperti Apa Yang Mengharuskan SO Itu Di Evaluasi Atau Direvisi Itu yang Pertama Dulu Pak Kalau Lihat Urutan Sebenarnya Job Grading Mengikuti Strukturnya Pak Strukturnya Betul Strukturnya Dulu Baru Nanti Berdampak Kepada Job Grading Pada Umumnya Begitu Karena Pada Saat Kita Melakukan Job Evaluasi Itu Kan Berangkat Jadi Job Des Dan Job Des Itu Adalah Breakdown Dari Struktur Organisasi Kalau Urut Urutan Yang Yang Normal Katakan Kita Bikin Struktur Dulu Kemudian Kita Susun To Foxy Kita Breakdown Lagi Kedalam Job Description Dan Job Spek Masuk Kepada Job Evaluasi Baru Ketemu Job Grading Ending Kalau Secara Formalnya Adalah Struktur Skala Upah Kalau Dalam Di Pegawan Negeri Sipil Skala Golongan Upah Kalau Kepastian Di Grading Maka Berikutnya Yang Terakhir Kita Lihat Upah Kepunggupaan Kedua Ini Mengenai Bapak Ada Jelaskan Soal Rekomando Ini Kan Gini Kalau Di Satu Divisi Departemen Tidak Ada Pimpinannya Tidak Ada Managernya Apakah Benar Atau Dibolehkan Job Title Yang Tertinggi Di Situ Otomatis Dianggap Sebagai Head Of Division Atau Head Of Departemen Misalnya Di Departemen Atau Divisi HRD Tidak Ada Managernya Tapi Yang Tertinggi Disitu Adalah Supervisor Apakah Si Supervisor Itu Otomatis Dianggap Sebagai Head Of Departemen Tapi Bagaimana Jika Iya Bagaimana Pula Dengan Masalah Kompetensi Dan Autority Levelnya Itu Kombinasinya Perflik Disitu Pak Lazimnya Sebenarnya Harusnya Mengalirnya Ke atas Bukan Mengalir Ke bawah Harusnya Kalau Mengalir Ke bawah Lebih Banyak Risiko Yang Mungkin Muncul Misalnya Keterbatasan Kompetensi Dan Kematangan Profesional Maksudnya Yang Di atas Siapa Di atas Dari Orang Yang Hilang Ini Siapa Kalau Di atas Presidir Yang 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 Paling Sanggup Presid Kecuali Kalau Kemudian Ada Satu Pengaturan Khusus Bahwa Beberapa Hal Yang Sifatnya Teknis Dan Si Supervisor Tadi Sanggup Untuk Menjalankan Katakan Ada Satu Special Assignment Penugasan Khususus Tapi Kalau Melihat Cara Cara Pemerintahan Sekarang Itu Ngambil Yang Kalau Ada Menko 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 Sosial Nggak ada Menko 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 Fungsi Fungsi Koordinatif Bukan Fungsi Supervisi Secara Lajib Mengawasi Sebagai Yang Dilapor Jadi Kalau Kalau Saya Mengaduk Pemikiran Begini Harusnya Kalau Ada Kekosongan Itu Maka Itu Mengadir Ke Atas Bukan Mengadir Kebawah Kalau Di Atas Terlalu Tinggi Tidak 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 Apapun Itu Tapi Kalau Tidak Mau Harusnya Anda Kan Bos Ya Tinggal Dia Ngatur Mana Oke Yang Ini Kesaya Yang Lainnya Sama Kamu Itu Yang Pertama Kedua Ini Kalau Menggunakan Tata Cara Majapahit Ini Pake Pendekatan Sejarah Pada Waktu Mahapati Gajah Mada Meninggal Itu Digantikan Oleh Tiga Menteri Itu Karena Begitu Hebat Posisi Mahapati Itu Nggak Ada Yang Sanggup Maka Digantikan Oleh Tiga Orang Bukan Mahapati Biasa Meng Cover Apa Yang Dilakukan Atau Peran Seorang Gajah Mada Waktu Itu Pun Bisa Saja Dipak Tetapi Harus Ada Satu Kepastian Kepastian Itu Bisa Kalau Yang Betul Adalah Ada SOP Bikin Ada Satu SOP Di Situ Atau Satu Syarat Dan Ketentuan Penugasan Dalam Kadaan Tertentu Kalau Ada Yang Meninggal Yang Sakit Keras Atau Punya Penugasan Dalam Waktu Agak Lama Maka Posisi Ini Diserahkan Kesiapa Malah Kalau Tidak Salah Di Dalam Ketatan Negaraan Indonesia Tolong Dikoreksi Kalau Salah Kalau Kepala Pemerintahan Berhalangan Tetap Maka Ada Tiga Menteri Yang Kemudian Mengambil Alih Langung Jawa Yaitu Menteri Luar Negeri Dalam Negeri Dan Satu lagi Panglima Tiga Ini Paradimanya Mirip Gajah Mada Saya Kira Demikian Saya Tidak Bersikap Bahwa Harus Mutak Seperti Apa Karena Pada Kenyataan Di Lapangan Nantikan Situasional Tapi Kalau Saya Mengutamakan Mengalir Ke Atas Dulu Mengalir Ke Atas Betul Kedua Sebelum Mengalir Ke Bawah Mengalir Ke Pinggir Mirip Tata Negara Indonesia Ataupun Majapahit Ke Pinggir Tapi Ke Bawah Maksudnya Ke Pinggir Itu Yang Yang Sekarang Menko Menko Yang Pegang Menko Yang Pegang Kalau Yang Di Majapahit Itu Ke Bawah Tapi Diambil Tiga Orang Kolegial Jadinya Kolegial Tapi Terlepas Dari Itu Semua Diatur Saja Di Dalam SOP Tentang Ada Kekosongan Jabatan Mau Bagaimana Ngaturnya Yang Tadi Prof. Samun Katakan Adanya Kekosongan Jabatan Itu Maksudnya Sebagai Satu Fenomena Demikian Jadi Setidaknya Ada Pembatasan Yang Autority Yang Teknikal Dan Non Teknikal Harus Dibedakan Dulu Kemudian Nanti Dibagi-bagi Siapa Pegang Apa adalah untuk yang strategiknya diambil oleh seorang sub-fustus korporat. Jadi yang dulunya memang membawahi semua produksi. Dan diangkat dua orang, Pak. Dua orang. Level di bawahnya, untuk yang sifatnya, yang non-strategis, kalian berdua yang jalanin. Itu kalau praktikal yang kami alami, ya, setengah tahun yang lalu demikian, Pak. Pada saat terjadi kekosongan itu. Bisa berbagi, kan, Pak, ya? Strategiknya ke atas. Pertanyaan ketiga, tadi sudah dijelaskan, Pak Dadang, di tanya-jawab ini. Yang keempat, ini ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Ira. Ini kalau di struktur organisasi SBU, apakah diperlukan memperlihatkan hubungan antara SBU itu dengan induknya? Sebenarnya ini juga saya ada persoalan lagi tadi dengan yang jenis-jenis organisasi. Jadi, itu pertanyaan nomor empat. Kalau begini, Pak, kita ada pengalaman atau kejadian begini, untuk di SBU di Indonesia itu saya menerapkan yang hibrida, yang hibrid. Tetapi, hibrid itu ada induk yang ada atasnya. Nah, atasnya itu divisional. Itu kacau nggak, Pak? Kalau di dalam kacau, sebenarnya saat ini yang menurut saya itu yang terbaik. karena sebelumnya, sebelumnya adalah satu regional itu, Asia itu semuanya dulu divisi semua, Pak. Nah, jadi, dan lagi tadi juga, Bapak, ada jelaskan perbedaan budaya antara Western dan Eastern. Nah, manajemen dan organisasi style Western itu dibawa ke Asia, nggak cocok. Ada direktur, report to direktur manajer report to manajer. Di mana itu, di Western-Western Amerika itu, buat budaya perusahaan ini, merupakan hal yang lubrah, gitu ya. Merupakan hal lubrah. Nah, itu ketika dibawa ke Asia, itu nggak cocok. Jadi, pertanyaannya tadi begitu, Pak. Jadi, kalau SOSDU, apa perlu diperlihatkan hubungan antara SOSDU itu dengan induknya? Ini kaitannya dengan kalau di Indonesia dilakukan hibrida, tapi di atas hibridanya itu ada atasannya, yaitu bentuk divisi. Itu kacau atau tidak, Pak? Terima kasih. Tetap harus dimunculkan. Karena itu kan tidak merupakan unit otonom yang mutlak. Kalau unit otonom mutlak itu kan malah itu indikatornya adalah beda badan hukum, Pak. Beda badan hukum. Bahkan sekalipun itu beda badan hukum, katakan anak perusahaan, Pak. secara holding tetap kan terkait, begitu. Mau nggak mau. Karena masih di dalam satu paket rangkaian perusahaan-perusahaan. Katakanlah suatu konglomerat, gitu ya. Dimana, seperti asra, misalnya, Pak. Itu sampai ke bukan saja anak perusahaan, sudah cucu perusahaan, Pak. Iya, kan? Dan itu ya itu ditampilkan semua, karena itu adalah satu holding. Hanya perbedaannya adalah sampai sejauh mana mereka dituntut tanggung jawabnya, gitu. Sampai jauh mana. Kalau SBU itu adalah saya melihatnya sebelum menjadi anak perusahaan, itu mungkin transisinya SBU dulu, gitu. Transisinya. Sebelum ke SBU adalah mungkin divisi dulu. Jadi kalau lihat evolusinya adalah divisi dulu, Kemudian tumbuh, karena tingkat kepercayaannya meningkat, dia menjadi SBU, Pak. Dan kemudian menjadi anak perusahaan yang mandiri, gitu. Di atasnya tetap divisi, Pak. Kadang-kadang itu hanya masalah labeling, Pak. Kadang-kadang masalah labeling. Kan sekarang itu gini loh, kalau ngomong isilah divisi dan departemen bedanya apa, kadang-kadang kita confused, Pak. Karena masing-masing punya definisi sendiri. Sorry, sorry. Kalau saya ngomong divisi dan departemen, saya afiliat Qiblat-nya ke Eropa, Pak. Kalau Western kan departemen lebih besar, divisi lebih kecil. Kalau Eropa terbalik, Pak. Divisi lebih besar, departemen lebih kecil. Kalau nyusun tesis itu yang penting definisi operasionalnya apa. Yang penting definisi operasionalnya apa. Jadi mau apapun seboleh-boleh aja sih sebenarnya. Mau gaya Eropa, gaya Jepang, silahkan. Yang penting definisi operasionalnya apa. Apakah yang dianggap departemen itu otonom? Kalau saya memang punya paradigma itu masih menganggap yang lebih memiliki kewenangan otonom itu adalah divisi dan SBU. Departemen itu dianggapnya fungsional. Lebih dianggap sebagai fungsional. Mindset-nya masih begitu. Makanya kalau demikian ternyata saya juga harus memahami bahwa di perusahaan Pak Hidayat itu kan punya definisi operasional berbeda. Jadi labeling itu kadang-kadang bagi orang yang tidak melihat definisinya itu kemudian merasa konfis, kok bisa? Tapi kan kalau dianutnya begitu ya boleh-boleh saja. Kalau saya lebih melihat begini, evolusi sebuah organisasi dari kecil menjadi raksasa itu kan dari mulai struktur sederhana menjadi fungsional gitu kan kemudian menjadi matrix misalnya kemudian menjadi divisi kemudian menjadi SBU kemudian menjadi holding yang besar yang masing-masing adalah anak perusahaan yang punya otonomi lebih besar tapi tetap dalam rangka holding dan mereka harus bertanggung jawab kepada perusahaan induk kalau performanya buruk misalnya 3 tahun berturut-turut mungkin saja bahwa perusahaan itu harus skip harus di-stop diubarkan mungkin harus switching kepada bisnis yang baru saya kira demikian Pak Pak Hidayat untuk yang tadi terima kasih Pak Hidayat mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya baik silahkan mungkin ada yang lain teman-teman yang lain mau ini atau mau sharing di sini juga ada ini senior saya Pak Silwan Pak Silwan berkenan sharing sedikit beliau ini kan lama di perusahaan besar di Johnson & Johnson mungkin bisa sedikit berbagi silahkan baik Pak Dadang terima kasih selamat malam semuanya luar biasa Pak Dadang saya appreciate Pak Dadang kalau bagi saya ini mungkin hal yang karena saya orang lama jadi ini betul-betul yang apa ya termasuk ya hebat lah kalau saya barangkali di perusahaan dulu itu gak terlalu banyak apa ya gak terlalu banyak seperti tadi kita hanya membagi grading kompetensi gitu ada kalau di saya sebenarnya band ada band 5 band 4 band 3 band 2 band 1 nah karena industri nya multi ada parmasi ada apa namanya profesional kedokteran ada consumer good dan lain-lain sebagainya ada 5 depisi jadi tidak memiliki yang seperti tadi Pak Dadang mungkin kalau apa istilahnya itu kayak di perusahaan Jepang di perusahaan itu asa beda kalau tadi Pak Dadang menyebutkan di perusahaan Jepang itu senioritas di diutamakan tapi di perusahaan Amerika justru 180 derajat terbalik terbalik ya makanya saya lari dari perusahaan Jepang gitu kalau kalau mau nunggu jadi manajer harus mati dulu kita harus mendoakan atasan kita tidak ada lagi kalau akan goreng makanya makanya saya lari ke perusahaan Amerika nah disana itu kita kalau tadi Prof. Samun bilang mungkin itu sudah betul bahwa senioritas itu di Jepang juga bukan hanya umur tapi juga pengalaman tapi disana di perusahaan Amerika kita membagi dengan grading kompetensi itu kita bisa berlombang kita bisa mencapai sesuatu segera dengan tidak mengindahkan siapa di atas itu berapa tahun mereka yang lebih lama lagi kita bisa saja terus menyisihkan orang-orang yang lama yang dianggap memang jalannya seperti itu tapi mereka yang cepat berubah diberikan batasan-batasan kompetensinya apa sudah ada di sana itu ada kita membagi lima kalau di perusahaan Amerika itu ada master master of ada expert ada middle manager ada supervisor tapi tidak disebutkan supervisor mereka di dikompensinya ke grading kalau grading satu itu hanya basic kompetensi kalau grading kedua itu working knowledge kompetensinya bagaimana kalau apa namanya yang grading 3 itu kompetensinya apa kalau itu dari sebagainya terus makanya orang bisa saja yang tadinya disini bisa mengalahkan seniornya di atas kalau dianggap punya potensi dianggap lebih berprestasi tak peduli senior tak peduli umur tak peduli apa kita bisa babat saja nah ini mungkin ada baik buruknya kalau di perusahaan Jepang kita adem ayem di jalan itu kalau di perusahaan Amerika kita enggak enggak diam kita terus-terusan mencari pengetahuan mencari kompetensi menambah kompetensi baik yang dibayar oleh perusahaan maupun yang tidak jadi kita selalu berusaha meningkatkan kompetensi kita nah nanti ada beberapa kategori dari kompetensi kita masuk kemana nah itu berkaitan juga dengan kompetensi dan benefit termasuk fasilitas katakanlah oh Ben 3 ini sudah layak dikasih mobil gitu tak peduli dia apa ininya karena pemikirannya itunya keperusahaan itu punya nilai gitu mungkin kalau Ben 3 udahlah ada 1.500 cc yang Ben 4 1.800 cc yang Ben 5 nah itu kaitannya ke sana jadi tidak lagi mengenal tadi organisasi-organisasi yang agak rumit gitu apalagi di organisasi kami kalau terutama di HR HR itu karena merangkum semua ini semua divisi ya divisi konsumer divisi farmasi HR-nya cuma satu padahal mereka punya presidir sendiri punya jurnal manager sendiri punya apa sendiri punya polisi sendiri tapi HR-nya cuma satu nah inilah yang mungkin agak kita pintar-pintar bagaimana membagi organisasi dengan kompetensi bukan ke kelas-kelas yang tadi itu begitu Pak Dadang terima terima kasih mirip mirip kejadian jadi yang saya cekongkan tadi yang di Indonesia itu pakai hybrid yang di atasnya itu divisi itu aslinya cuma divisi SDM saja Pak karena berkembang akhirnya SDM-nya itu harus punya engineering harus punya prokurumen harus punya marketing punya sales punya macam-macam jadi padahal itu itu SDM saja seperti itu ya betul Pak memang melakukan punya band itu sama Pak 5 band juga waktu itu ya maaf ya karena kutip kesombongan orang luar implementasi di Indonesia berantem orang Indonesia nggak bisa gitu gaya begitu jadi akhirnya harus konvertikan adaptasi kalau nggak boleh dibilang merubah semua betul betul terima kasih Pak suruhan atas sharingnya Pak hidayat juga terima kasih sharing pertanyaan mas orang ini kita dipoto orang tanya kelupa kita kita foto bersama dulu ya kalau dipoto awal tadi saya tidak ada untungnya jadi akhirnya ke foto oke kameranya di awalkan dulu ini saya ambil screenshot dulu ya silahkan bergaya atau mau pakai kode kompetensi atau apa bebas kalau yang kini biasa di komunitas gerakan nasional Indonesia kompetensi saya kemana ke PMSM hayu kayaknya hayu pakai ini oke kita foto dulu ya ada tiga halaman ini silahkan cheese saya ambil lagi sekali lagi cheese sudah masuk ke halaman dua silahkan dibuka dulu fotonya siap cheese silahkan bergaya sekarang masuk ke halaman tiga cheese sekali lagi ya sudah terima kasih jangan lupa ya daftar hadir ya siap maka dilanjut ini masih ada waktu ada pertanyaan dari Bapak Kosasi Pak Kosasi mana Pak Kosasi ini mau direct barangkali Pak Kosasi mau langsung Bapak Kosasi yang jelas bukan seluruhan Kosasi ini ada seluruhan Kosasi ada Pak Kosasi boleh dibacakan aja mas gimana mas pertanyaannya salah satu tugas dari Departemen Pengembangan Organisasi adalah harus mengikuti perkembangan perilaku customer yang mana yang dilakukan apakah membuat struktur organisasi atau harus menyiapkan termasuknya dahulu coba kita lihat salah satu tugas dari Departemen OD atau Pengembangan Organisasi adalah harus mengikuti perkembangan perilaku customer yang mana yang didahulukan apakah buat kotak struktur atau harus menyiapkan talentnya dulu kalau saya mengandung mazab jadi gini ini kayak kita hobi burung beli burung dulu atau beli kandangnya dulu kalau saya kotak dulu sehingga disitu jelas tupoksi dan jobless baru kita bicara orangnya talentnya karena talent itu fungsi daripada atau kompetensi itu ataupun talent itu fungsi daripada tugas fungsi daripada pekerjaan pekerjaannya apa menentukan siapa orangnya jadi kerjaannya dulu apa kerjaannya kemudian siapa orangnya urut-urutannya kecilnya kalau dalam keadaan terlalu yang prop samun tadi bilang ini ada orang-orang yang harus dalam tanda petik dikaryakan sehingga diciptakan banyak kotak itu lain pendekatannya pendekatan lain bukan berangkat dari apa pekerjaannya tapi berangkat dari orangnya dulu baru dipaspasin aja taruh dimana kan begitu tapi sepanjang bahwa itu adalah tepat kita bertolak dari mana mungkin gak ada masalah karena kan begini di sesi yang lalu itu ada salah satu pakar saya lupa namanya siapa katanya model apapun yang kita pilih itu sih boleh-boleh saja sepanjang ada dua hal yang bisa kita wujudkan yaitu keselarasan keselarasan dan sinergi dua terutama kalau keselarasan dan sinerginya bisa kita wujudkan saya kira masalah apakah mau kotak dulu atau kotaknya seperti apa atau orangnya dulu itu situasional barangkali karena kalau udah di lapangan kan itu juga banyak faktor yang kadang secara teori gak begitulah harusnya urut-urutannya kalau kalau mandi itu kan buka baju dulu baru sober urut-urutannya tapi bisa saja kan sebenarnya enggak kita mau mandi sambil nyuci baju jadi gak usah buka baju kayak gitulah kurang lebih ilustrasinya udah di lapangan mas seni kalau yang saya lihat satu adun tapi pertanggung jawabannya adalah ini organisasi itu efektif tidak efisien tidak menimbulkan efek samping misalnya banyak konflik baru yang muncul atau tidak itu yang tadi disebutkan tentang gejala defisiensi organisasi defisiensinya seperti apa atau gejala-gejala ketidak efektifan atau apa saja berarti kalau gejala-gejala itu sudah mulai muncul mungkin salah satu penyelesaiannya adalah dengan kita melakukan reorganisasi atau melakukan replacement orang-orang saya kira demikian silahkan mas siap dua pertanyaan lagi Pak ya tinggal gini kalau sepakat mau sampai jam 3 pagi juga boleh Pak Hidayah juga masih banyak pertanyaan ini tuh beres-beres boleh saya bacakan Pak boleh boleh silahkan bagaimana pengalaman best practice Pak Dadang dalam mengetasi resistensi atas terjadinya perubahan struktur organisasi dari struktur fungsional menjadi multi-metrix sebenarnya masa transisi aja orang ada kebingungan semula bekerja kayak gimana koordinasi antar departemennya sejauh ini menurut saya ya karena pertama mungkin karena karakteristik organisasi kami yang masih perusahaan keluarga udah besar tapi perusahaan keluarga dan owner-nya masih in charge sehingga apapun yang akan menjadi concern kita itu dengan dengan mudah bisa kita sampaikan langsung ke beliau sehingga langsung bisa dibicarakan jadi dengan demikian apa resistensi mungkin selalu ada orang kan yang disebut berada di zona nyaman di luar itu berada disebut zona ketakutan jadi ini kan masalah mindset kalau kita membiasakan adanya dialog dan mengambil keputusan secara partisipatif resistensi itu tidak akan terlalu mengganggu mungkin hanya sebentar saja tapi setelah dialog kemudian mereka open mind it's okay bahwa sebenarnya perubahan itu membawa kepada satu kemajuan jadi lebih kepada pendekatannya pendekatannya bahwa bagaimana dialog itu membuka orang lebih open mind sehingga dengan dengan percaya diri mereka meninggalkan zona nyamannya masuk kepada zona baru yaitu perubahan struktur dimana pembagian-pembagiannya kita ingin lebih efektif saya ambil contoh di marketing di tempat kami itu dulu itu yang namanya pengaturan operasional depstore dengan pengaturan produk itu ada di dalam satu orang yaitu supervisor marketing jadi supervisor marketing kami itu dia mungkin katakan wilayah kerjanya beberapa depstore apakah matahari depstore di beberapa kota tapi untuk produk dan data pun mereka harus mereka harus tapi itu dampaknya apa mungkin jumlah orang tidak banyak tapi tidak efektif banyak kesalahan atau tidak maksimal sehingga kami ubah jadi kami ciptakan satu jabatan baru yang namanya store koordinator setara sebenarnya antara store koordinator dengan supervisor si supervisor itu lebih kepada produknya karena produk kami kan banyak jadi lebih kepada produknya sedangkan si store koordinator lebih kepada people dan administratif jadi itu satu contoh pada masa transisi itu ya adalah orang merasa agak bimbang atau galau tapi setelah kita sampaikan bahwa ini adalah bagi perusahaan nama orang itu kan nama biaya sebenarnya karena organisasi kita jadi agak agak lebar yang semula satu jadi dua tetapi perusahaan itu bersedia bayar lebih mahal apabila efektifitasnya meningkat dengan signifikan jadi sebenarnya kalau ditanya sebenarnya kerjaan kamu jadi berkurang ya kan yang semula harus ngurusin orang ngurusin barang ngurusin administrasi data sekarang anda cukup fokus ke produk tetapi ya harus lebih baik dari kemarin nah gitu tanggung jawabnya itu gitu ya jadi paling yang yang membuat kan gitu orang itu kan kalau dikasih suatu target suatu tantangan itu cenderung wah bisa enggak ini masalah self-confidence tapi sebenarnya kalau dari atasannya cukup dialogis dan dari awal bicara tentang why dan purpose-nya apa fine-fine aja kok gitu baik-baik saja dan mereka malah justru harus apresiasi bahwa perusahaan itu bersedia membayar bayar lebih dengan merubah struktur dan menampak pipo gitu kan tetapi hasilnya baik buat semua gitu sehingga penjualan kita lebih bagus saya kira gitu lah kalau di tempat saya yang saya alami demikian satu lagi pak ya silahkan jenis struktur organisasi apa yang paling cocok saat ini untuk perusahaan yang banyak kompetitornya mana yang harus dahulukan dan kapan struktur organisasinya harus dibuat arahnya kan kita ini lingkungan makin turbulen ya makin berubah cepat hantam sama pandemi covid-19 mengarahnya ke arah yang kanan tadi kepada horizontal dan virtual dua arahnya ke sana jadi lebih kepada meninggalkan birokrasi mesin gitu kalau secara teori meninggalkan konsep desain organisasi birokrasi mesin atau mekanikal menuju kepada organik yang lebih adaptif terhadap perubahan jadi penekanannya bukan lagi kepada efisiensi tapi kepada efektivitas dan learning dan saya kira sekarang udah mulai harus ke sana udah gak bisa lagi dengan konsep organisasi kapal induk yang gede hirarkinya panjang udah susah bergerak harus kecil-kecil sekarang perusahaan-perusahaan yang saya gak tau mungkin seperti Unilever itu kan raksasa tapi mungkin sudah dipecah-pecah by produk gitu ya dipecah-pecah divisi usahanya SPU apa SPU apa masing-masing bertanggung jawab penuh terhadap kinerja korporasinya gitu jadi tidak lagi di perform sebagai sebuah departemen fungsional gitu ya tapi sebagai unit bisnis alahnya ke sana mau gak mau jadi gak bisa lagi pakai konsep kapal induk tapi harus dengan ukuran kapal yang lebih kecil-kecil tetapi lebih adaptif lebih lincah lebih fleksibel karena lingkungannya turbulan perubahannya cepat bahkan katanya bahwa sekarang itu life cycle perusahaan itu pendek-pendek 3 tahun bubar bikin baru 5 tahun bubar bikin baru ceritanya ini perusahaan yang hebat itu yang bisa bertahan 100 tahun kecuali salah satunya Johnson & Johnson itu kan beberapa tahun dari dulu tapi pasti sedang berahum berubah berapa tahun 146 tahun 146 wah gila kan umurnya panjang umur itu udah berapa kali bikin kurpe kayaknya udah 3-4 kali kurpenya udah mau dekline bikin baru udah mau dekline bikin baru kayak gitu kan tapi saya percaya mungkin kalau Pak Sulwan sekarang masuk lagi ke Johnson & Johnson mungkin heran banyak perubahan pasti pasti banyak banyak sekali gak seperti yang Pak Sulwan dulu disana karena mungkin dianggap konsep yang lama udah kurang adaptif betul ya dan itu termasuk struktur kan struktur pun pasti mengalami perubahan-perubahan yang artinya strukturnya harus lebih responsif adaptif terhadap perubahan itu sih kalau menurut saya kenistrayaan kenistrayaan satu opsi yang harus begitu mau bilang apa demikian ya Pak terima kasih pertanyaannya untung ini saya dibantu banyak para pakar jadi saya nggak terlalu pusing ngejawabnya barangkali ada pertanyaan boleh raisen ya ya kan Pak Dolar ini dari parmasi ini multinasional sharing dikit dong Pak Dolar saya Pak Dolar dan Kang Samun itu sebenarnya sekelas dulu itu di FISIP UNPAD jadi ini sambil reuni juga sebenarnya Kang Dolar iya saya sih dari berbagai macam farmasi tapi kebanyakan struktur organisasinya kelihatannya lebih menganut ke mengarah ke dunia marketing mensupport semua struktur dan organisasi setah fungsinya untuk memastikan bahwa target-target dari sales dan marketing itu bisa tercapai jadi dibuat sedemikian ringkas sedemikian mudah buat beradaptasi dengan kondisi-kondisi di luar jika diperlukan melihat kompetisi dan lain-lain dan juga mungkin lebih fleksibel jadi kalau memang diperlukan adanya perubahan-perubahan yang sifatnya untuk menajamkan para feel force kita untuk bergerak lebih dinamis dalam mengantisipasi persaingan dibuat lebih struktur organisasi yang lebih direvise dengan lebih adaptif dengan ikutan yang terbaris seperti itu kurang lebih marketing company karakternya itu mungkin mirip yang tadi itu kan sebenarnya kecenderungan ke horizontal berbasis team sehingga lebih dekat kepada customer betul koreks kepada customer orienting ya arahnya ke sana kecenderungan yang paling di kanan itu yang virtual itu kan sekarang boleh bertanya nih sama Prof. Samun sekalian suaranya tadi Prof. Samun berbicara mengenai struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu organisasi saya ingin mengangkat ke dalam konteks yang lebih besar pemerintahan di kabinet Indonesia ini kan dibilang kabinet gemuk gitu ya kalau kita bandingkan dengan Malaysia itu hanya ada 28 kementerian Amerika hanya ada 15 kementerian jadi kita ini cenderung organisasi yang dibentuk pemerintah ini cenderung tadi seperti Prof. Samun bilang untuk mengakomodir jumlah banyak partai politik yang mendukung terima kasih Prof. Samun bisa memberikan komentar mengenai hal ini sebenarnya idealnya dari kacamata Prof. Samun untuk organisasi pemerintahan yang efektif itu seperti apa ya pertama kan prinsip pembagian kerja atau instruktur itu kan di samping yang tadi pernah saya sebutkan itu bagi habis pekerjaan pekerjaan negara ini apa saja lalu kemudian itu di identifikasi lalu dibagi habis misalnya misalnya perikanan itu pekerjaan pertanian atau bukan perikanan darat misalnya ya itu salah satu contoh kalau perikanan darat tentu saja beda kemudian misalkan industri itu masuk ke dalam perlagian atau tidak kalau di Jepang kan itu digabung yang kita kenal dengan sebetulnya industri dan perdagangan itu satu rangkaian industri membuat barangnya menjuannya kemudian perdagangan ini dipisah jadi ini bukan dibagi habis tapi pekerjaan dibagi-bagi terlalu banyak pendukung yang kedua bagi-bagi terima kasih yang kedua Menko itu perlu tidak kalau rapat kalau pengambilan keputusan tetap harus dipimpin presiden terus kerjanya Menko apa tidak ada kerjanya Menko itu yang saya ingat mohon maaf Pak Muhajir dia kan kerjanya cuma kedatangan hari libur menko itu tidak diperlukan tidak diperlukan Menko perekonomian Menko ini tidak diperlukan akhirnya akhirnya kegemukan ini akhirnya saat itu memang saya melihat ini kabinet yang menampung orang bukan menampung pekerjaan karena pekerjaannya sebetulnya cukup dibagi di Departemen Teknis Departemen Teknis pun masih bisa di merger kalau istilah itu pandangan saya tentang tapi mudah-mudahan nanti saya tidak ditangkap itu kalau saya terus ngomong nanti tambahin itu terima kasih sudah jam berapa sekarang hampir jam 21.50 sampai jam 2 boleh baik Kang Nurhani gimana silahkan kayaknya mungkin waktu juga yang ini sudah lebih siap jika tidak ada pertanyaan saya mohon maaf kepada Pro Pak Dadan terlebih ada salah-salah kata dalam menyampaikan ucapan saya soalnya saya baru perdana ini bertemu dengan orang-orang hebat seperti Bapak-Bapak semuanya selalu harus ada yang pertama biar cepat promosi biar cepat promosi nanti baik Kang Nurhani terima kasih ini sudah bantu jadi moderator spesial thanks Kang Samun yang sudah mau sharing dan mau jawab pertanyaan termasuk pertanyaan nyelanah dari Kang Dolar tapi dari sisi akademis kita tidak ada maksud apa-apa sama sekali jadi mohon maaf semua kita semua adalah dalam rangka belajar kita tidak ada kepentingan dengan politik apapun disini sepanjang itu masih dalam konteks kita lagi bahas mengenai struktur organisasi dan efektivitas yang mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua dan saya sendiri juga mohon maaf apabila masih ada kekurangan ada kata-kata yang tidak berkenan mohon maaf kalau kata Pak Ustad di mesin kan begini ambil yang bagusnya jangan ambil yang jeleknya sehingga sering pulang dari mesin suka setelahnya bagus Pak Sulwan juga Kang Dolar Pak Hidayat Mubi juga yang lain Pak Hosasi juga pertanyaannya membuat kita semua juga mesti belajar lagi hal-hal tertentu yang selama ini tidak kepikir tapi ternyata hal itu perlu juga kita pelajari terima kasih mudah-mudahan semua diberi kesehatan kesuksesan dijawakan dari marah bahaya dan penyakit mudah-mudahan Allah segera mencabut musibah ini musibah buat semua di seluruh dunia mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan memberi manfaat dan selalu ada dalam hidup Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam atur-mudahan selamat berakhir pekan selamat beristirahat terima kasih padahal selamat beristirahat selamat beristirahat selamat beristirahat